Pendekar pedang dari Butong Jelit 7 Mempelajari ilmu rahasia menciptakan jurus baru Mula-mula yang dibaca lebih dulu adalah simhoat tenaga dalam Semenjak pertama kali belajar tenaga dalam, dia memang seringkali mendapat petunjuk dari sucou Hingga saat membaca simhoat itu tidak banyak kesulitan yang dijumpai Ada beberapa bagian rahasia meski tidak dapat dipecahkan untuk sesaat Namun secara lamat-lamat dia merasa ada titik terang berhasil ditemukan Dia yakin asal dipelajari beberapa saat miscaya rahasia itu akan dipahaminya Tapi ketika mulai membaca teori ilmu pedang, perasaan hatinya mulai ragu dan bimbang Ternyata apa yang dipelajarinya sekarang sama sekali berbeda dengan kiam hoat yang diajarkan gurunya Yang lebih membuatnya kesulitan adalah sucounya hanya mengajarkan teori pedang Sama sekali tidak ditulis jurus pedangnya dan bagaimana kero menggunakan jurus serangan itu Namun di belakang kiam hoat dia menjumpai sederet tulisan kecil yang berbunyi demikian Kunci dari ilmu silat perguruan kita ada pada pemahaman Dulu Tio Chin Jin menciptakan ilmu pedang taike kiam hoat lantaran menyaksikan ular bertarung melawan kura-kura Kau harus pegang prinsip ini, tidak perlu pakai aturan, biarkan berkembang sesuai alam, bersatulah dengan alam semesta Taike itu berputar melingkar, bergerak tanpa putus, pusatkan niat pada pedang, bermain sambung-menyambung Bila memegang prinsip ini, jurus apapun dapat kau ciptakan, dengan kecerdasan dan bakat alamu Aku yakin pasti kau bisa pahami kunci ini Lupakan semua jurus yang pernah kau pelajari, suatu saat pasti datang hari kejayaan Selain itu tercantum pula dua baris huruf kecil yang berbunyi, ada berasal dari tiada, karena tiada tumbuh ada Dia mencoba memecahkan arti dari perkataan itu, namun sampai kepala hampir pecah pun tidak berhasil memahami arti dari tulisan itu Ketika segulung angin segar berhembus lewat, menyadarkan Lan Giokeng dari lamunan, pikirnya sambil tertawa geli Dulu, Chou Su saja butuh waktu yang cukup lama untuk memahami teori ini, itu pun harus melewati banyak kerintangan dan kesulitan Masa hari ini baru saja aku membaca sekali sudah ingin memahaminya, memangnya segampang itu untuk memahami dan menguasai ilmu silat tingkat tinggi? Kalau segampang itu, bukankah semua orang pun bisa menjadi guru besar ilmu silat? Untuk sementara waktu dia singkirkan pikiran itu dan mengambil keputusan untuk menghapalkannya lebih dulu, GB7 Baru pertama kali ini dia pergi meninggalkan rumah, begitu konsentrasinya terpecah tidak berlatih pedang, rasa kangen terhadap orang di rumah pun segera muncul Dia mulai kangen dengan orang tuanya, rindu dengan cicinya Otomatis dia pun teringat dengan pertarungannya di bawah puncak Tian Ki Hong, di tepi telaga Giokengengu melawan cicinya Aneh, kenapa sewaktu ku gunakan jurus kebanggaan ajaran suhu untuk melawan ciri, aku justru dikalahkan olehnya Kemudian pikirnya lebih lanjut, kalau memang dari tiada baru muncul ada, berarti kata ada di sini menunjukkan kalau aku sudah mengerti akan ilmu silat Pepatah bilang semakin matang semakin menguasai, mungkin apa yang pernah ku pelajari harus ku ulang kembali agar lebih hapal dan menguasai Bila sudah betul-betul matang hingga mampu menciptakan jurus baru, bukankah hal ini sudah merupakan satu perputaran, dari tiada muncul ada? Eh, bisa jadi inilah yang diartikan sucou Maka dia pun melatih kembali semua jurus Taike Tiam Hoat yang pernah diajarkan gurunya Sewaktu melatih kembali jurus pek hok liang ci di mana saat itu dia dikalahkan cicinya, benar saja, dia segera merasakan sesuatu yang tidak beres Hanya saja perasaan itu sangat kabur, dia tidak bisa menjelaskan di mana letak ketidakbeneran itu Keesokan harinya sesuai dengan kebiasaan sehari-hari, begitu bangun tidur dia pun mulai bersemedi, selesai melatih tenaga dalam dia pun mulai berlatih ilmu pedang Ketika sampai pada jurus pek hok liang ci tiba-tiba Tanda petik Keraak pedangnya membabat kutung sebatang dahan pohon Serangan itu kelewat cepat, ranting pohon yang terbabat pun kelewat panjang Ketika kutungan dahan itu meluncur ke bawah, dia tidak sempat lagi menghindar, bahunya langsung terhajar telak Meski tidak sampai terluka, tidak urung terasa sakit juga Mula-mula dia tertegun, kemudian pikirnya, bila ranting pohon ini manusia hidup, dia bisa berkelit, bisa pula menyerang balik Kalau sampai kejadian seperti tadi, bukankah sebelum aku berhasil mengutungi lengannya, tusukan pedangnya berhasil menembusi tulang pipa kutku terlebih dulu? Dengan memperlambat gerakan dia mengulang sekali lagi, akhirnya ditemukan juga letak ketidak beresan itu Ternyata radius Babatan pedang itu kelewat melebar, setengah jurus pertama dan setengah jurus kedua terbagi dalam dua lingkaran, dua gerakan melingkar yang sama sekali tidak bersambungan Biarpun terputusnya hanya sekejap namun jelas sudah melanggar teori yang dikatakan Suchou sebagai berputar melingkar tanpa terputus Dia tidak tahu apakah teori yang dipahami itu benar atau tidak, tapi berhubung tidak ada petunjuk dari orang lain, maka dia pun melakukan perubahan gerak jurus itu sesuai dengan pemikiran sendiri Sesudah dilatih beberapa kali, lambat laun dia merasa gerakan jurus itu mulai lancar, ranting pohon yang terbabat pun tidak sampai membentur tubuh sendiri Dia mulai menguasai seluk-beluk gerakan pedang itu, maka mengikuti jalan pemikiran sendiri dia mulai berlatih semua jurus Taiketiam Hoat hingga selesai Ketika selesai berlatih jurus terakhir, lamat-lamat dia mulai merasa kalau paling tidak ada belasan jurus diantaranya tidak sesuai dengan teori pedang yang dimaksud Suchou-nya Setiap kali menemukan sebuah titik kelemahan, hatinya semakin curiga bercampur sangsi, pikirnya, bukankah ilmu pedang Gihu berasal dari Busi Tiang Lo? Padahal Busi Tiang Lo tersohor sebagai jago pedang nomor wahid, kenapa mereka tidak mengetahui adanya titik kelemahan ini? Karena ada begitu banyak kelemahan yang dijumpai, kelemahan yang mustahil bisa dibenahi dalam waktu singkat Akhirnya dia putuskan untuk berkonsentrasi dulu pada jurus Bang Au Putih Pentangkan Sayap Perubahan dilakukan terus-menerus hingga dia merasa puas sekali dengan hasilnya Sampai hari ketiga dia masih berlatih terus ilmu pedangnya berdasarkan pemahaman yang berhasil diserap dari kitab cacatan itu Tiba-tiba dia menjumpai jurus yang semalam dirasakan sangat memuaskan mendadak pada hari ini muncul lagi banyak titik Kelemahan yang harus dibenahi Akhirnya sambil menghela nafas keluhnya, ternyata ilmu pedang hasil ciptaan sucau betul-betul luas tidak terhingga Sampai kapan aku baru berhasil menguasainya? Dia hanya menyiapkan transum untuk tiga hari, berarti hari esok harus meninggalkan tempat itu Meski sepanjang jalan dia dapat mencari tempat yang sepi untuk melatih diri, namun tidak akan seleluasa di tengah bukit seperti sekarang, oleh karena itu dia harus melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya Waktu itu simhoat tenaga dalam dan teori ilmu pedang taike tiamboh peninggalan sucau-nya telah selesai dihapalkan, kuatir ada kesalahan dia berusaha mengulang kembali beberapa kali, hingga seluruh isinya nyaris hapal di luar kepala, dia baru membakarnya hingga ludas Mula-mula dan merobek dulu kertas itu hingga hancur berkeping lalu membakarnya di dalam hiolo di luar kuil Kuil itu tidak berjendela, hiolo pun tanpa penutup, tiba-tiba segulung angin berhembus lewat menerbangkan hancuran kertas yang belum sempat terbakar Buru-buru dia mengumpulkan kembali robekan itu dan sekali lagi membakarnya Biar begitu, apakah ada bagian yang tercecer? Dia sama sekali tidak tahu Hari ini adalah hari terakhir aku di sini, latihanku harus lebih dipergiat Dia berharap pada hari yang terakhir ini paling tidak dia harus bisa melatih jurus Pek Ho Kliang Chi itu minimal sampai dirinya merasa sangat puas Dia pun berlatih sekali demi sekali, tatkala merasa jurus Pek Ho Kliang Chi ini sudah tidak ditemukan titik kelemahannya, menyusul dia pun menemukan kelemahan pada jurus kedua, ketiga Sementara dia sedang berlatih dengan penuh konsentrasi, mendadak terdengar Seseorang berseru memuji, bagus, bagus, sekali Dia adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan, wajahnya putih-pucat tapi memiliki sepasang metu yang bersinar tajam Di bagian mana ilmu pedangku menunjukkan kesalahan tanyalan Giyokeng kemudian Apakah kau adalah murid Butong Pei? Aku tidak mengenalimu, kenapa harus memberitahukan idem titasku? Siapa kau? Bocah ini benar-benar sudah matang tanpa guru, tahu kalau lawan adalah orang asing, serta merta dia tingkatkan kewaspadaan sendiri Biar begitu, bocah ini masih tetap kurang pengalaman, sebab dengan jawaban tersebut sama artinya kalau dia telah mengakui pertanyaan itu Aku hanya ingin bertransaksi secara adil denganmu, masa belum apa-apa kau sudah ingin mencari keuntungan dari kuujar pemuda itu dingin Sejak kapan aku mencari keuntungan darimu tanya Lan Giyokeng agak tertegun? Bukankah aku bertanya siapa kau, sudah kau jawab? Sekarang Lan Giyokeng baru sadar, kalau dirinya enggan mengaku, jadi bagaimana mungkin orang lain pun bersedia? Mengatakan idem titasnya? Baiklah kalau begitu, aku pun tidak ingin tahu siapa dirimu, pergilah kata Lan Giyokeng kemudian Memangnya tempat ini rumah pribadimu, kenapa aku harus pergi? Baiklah, kalau kau tidak mau pergi, biar aku yang pergi seru Lan Giyokeng jengkel Tunggu sebentar mau apa lagi? Mungkin saja kau tidak ingin tahu siapakah aku, tapi aku percaya kau pasti ingin tahu di mana letak kesalahan pada ilmu pedangmu bukan? Terbongkar suara hatinya kontan membuat Lan Giyokeng menghentikan langkahnya Toh sudah ku tanyakan padamu, kalau kau enggak menjawab, kenapa aku mesti memohon lagi? Apa gunanya kalau cuma bicara omong kosong? Ayoh, mari kita bertanding Dengan ujung kakinya dia mencukil sebatang ranting pohon yang baru saja terpapas kutung oleh pedang Lan Giyokeng Lalu katanya lagi, saudara cilik, Ayoh mulai menyerang Sewaktu bertanding melawan cicinya di bawah bukitian Kiehang tempoh hari, dia pun menggunakan pedang kayu Namun pedang itu masih berbentuk sebilah pedang, sementara ranting pohon yang berada di tangan orang ini justru masih tumbuh beberapa helai daun Sebagai pemuda yang rasa ingin menangnya besar, Lan Giyokeng segera berpikir, kurang ajar, ternyata kau pandang enteng diriku Bagus, kalau tidak ku beri sedikit kelihayan, kau pasti akan pandang enteng juga butong pei kami Berpikir begitu segera serunya, biarpun usiamu jauh lebih tua dariku Tapi ingat, yang ku gunakan sekarang adalah pedang mestika Aku tidak ingin mencari keuntungan darimu, ayoh maju dan seranglah dulu Terus aku pun harus bicara dulu di muka, mencoba ilmu memang terbatas saling menutul Tapi senjata yang kau gunakan adalah ranting pohon, aku khawatir, aku khawatir Tanda petik, kenapa? Kau takut ranting ini tidak mampu menahan pedang mestikamu hingga aku terluka oleh ketajaman senjatamu Betul, apa perlu berganti senjata dulu pemuda itu hanya tersenyum tanpa menjawab Melihat itu kembali Lan Giyokeng berkata, baguslah, kalau toh kau yakin mampu menahan senjata mestikaku Jangan marah atau salahkan aku bila sampai terluka nanti Kontan pemuda itu tertawa terbahak-bahak, hahaha Saudara cilik, katanya, jangankan baru melukai, kalau punya kemampuan, biar sampai terbunuh pun aku tidak bakal mengerutu atau menyalahkan dirimu HMM, kau sendiri yang berkata begitu, kalau sampai terjadi sesuatu jangan salahkan aku kata Lan Giyokeng sambil mendengus, silahkan melancarkan serangan Hahaha, aku tidak ingin mencari keuntungan darimu, tapi bila tetap mengalah, rasanya kurang cukup menghormatimu Baiklah, hati-hati, lihat serangan Begitu selesai bicara dia pun segera melepaskan sebuah serangan, tidak jelas jurus serangan dari aliran perguruan mana yang digunakan Terlihat rantingnya bergetar, tahu-tahu dari empat arah delapan penjuru telah dipenuhi bayangan hijau dari dedaunan Seketika itu juga Lan Giyokeng merasa dia bukan sedang berhadapan dengan sebatang ranting, melainkan seakan sudah terjebak dalam sebuah hutan belantara yang amat luas dan lebat Dalam terkejutnya Lan Giyokeng segera berpegang pada prinsip teori ilmu pedang yang baru dipelajarinya, berputar melingkar Tanpa berputus Biar datang himpitan seberat bukit Taisan, hadapilah bagai hembusan angin sejuk Dengan menggunakan jurus pemuka dari Taike Kiam Hoat, dia bergerak membentuk lingkaran cahaya yang bersambungan Belum lagi ujung senjatanya menyentuh ranting musuh, tahu-tahu bayangan hijau yang mengelilinginya telah membuyar keempat penjuru Setelah bertarung beberapa gebrakan, posisi Lan Giyokeng mulai keteter Dia dipaksa untuk mundur berulang kali, permainan pedangnya pun semakin tidak mampu berkembang Kenyataan ini kontan saja membuat hatinya gelisah bercampur panik Dalam sepuluh gebrakan kemudian, bila membabat rantingnya pun tidak sanggup, biar menang pun rasanya kemenanganku tidak gagah Lan Giyokeng pun dekat, sambil melejit ke udara dia segera menggunakan jurus pek hok liang chi yang telah dirubah dan diperbaiki kesalahannya itu Masih mending bila dia tidak gunakan gerakan tadi, begitu jurus serangan itu digunakan, belum lagi melihat jelas gerak serangan apa yang digunakan lawannya Tahu-tahu jalan darah citihiatnya terasa kaku Tera-a-ang Pedang mustikanya sudah terjatuh ke tanah Dalam jurus serangan ini kau berhasil membabat lepas beberapa lembar daun dari rantingku, hal ini sudah terhitung lumayan bagus Sekarang beristirahatlah dulu, sebentar kita bertanding lagi Diam-diam Lan Giyokeng menarik napas dingin, sekarang dia baru tahu kalau orang itu bukan membual Jurus pedang yang dalam anggapannya telah sempurna ternyata di mata orang lain penuh dengan titik kelemahan Tampaknya pemuda itu dapat membaca suara hatinya, setelah tersenyum ujarnya, hahaha, titik kelemahanmu tidak sampai mencapai ratusan tempat, dalam permainan jurusmu barusan Hanya ku temukan ada tiga buah titik kelemahan Dalam sebuah gerak serangan ternyata terdapat tiga buah titik kelemahan, suatu kejadian yang sangat memalukan Cepat dia duduk bersilah, memejamkan mati seraya berpikir, lewat beberapa saat kemudian sekulung senyuman mulai menghiasi ujung bibirnya Tiba-tiba dia membuka kembali matanya seraya berseru, baiklah, mari kita bertarung lagi Dia sangka dirinya telah berhasil memahami letak kelemahan itu dan memperbaikinya Siapa sangka hasilnya tetap tidak memuaskan Ketika menggunakan jurus pek hok liang chi, gerakan pedang yang jelas telah berhasil mengurung seluruh tubuh lawan Namun langkah kaki lawan ternyata masih mampu bergerak maju ke depan Ranting di tangan pemuda itu pun sama sekali tidak menghindari meta pedang Sebaliknya malah menerobos masuk ke tengah lingkaran senjatanya Langkah aneh yang dilakukan pemuda itu sama sekali diluar dugaannya Akibat dari desakan itu dia sendiri yang justru dipaksa untuk menghindari seragapan lawan Bahkan jalan darah kuan go anhiat pada pergelangan tangannya terasa lino dan kaku Sekalipun pedangnya tidak sampai terlepas dari genggaman Namun jelas dia telah menderita kekalahan dalam pertarungan ini Kenapa belum juga berhasil sekali lagi Lan Giok Keng duduk sembari berpikir Jangan putus asa, kini dalam permainan jurusmu tinggal tersisa dua buah titik kelemahan Hibur pemuda itu Lan Giok Keng segera membayangkan kembali kedua gerakan yang barusan dia gunakan Dan kemudian mencoba mencari tahu di mana titik kelemahan yang masih tersisa Tidak lama kemudian akhirnya dia seakan melihat secerca cahaya Namun ketika cahaya itu dicoba untuk dikuat lebih dalam Dia merasa seakan terhadang oleh sumbatan yang makin luas dan melebar Tidak usah kelewat dipikirkan Lagi-lagi pemuda itu menghibur Kalau tidak terpikirkan hari ini Pikirkan kembali besok Dalam hati Lan Giok Keng berpikir Besok aku akan pergi dari sini Mana mungkin masih ada hari esok? Waktu seakan aliran sungai yang bergerak dari hulu hingga ke hilir Selamanya tidak bakal terhenti di tengah jalan Di dalam keluhan tersebut mendadak terlintas satu cahaya terang Pikirnya lebih jauh Ah-ah-ah benar Dari tulisan yang ditinggalkan Sucou Hingga sekarang aku hanya bisa melakukan perputaran taikek dalam wujud bulat tanpa ada bagian yang terputus di tengah jalan Tapi bagaimana pula dengan gerakan pedang yang beriring tiada henti? Begitu dia memahami akan teori tersebut Ibarat ruang gelap yang tiba-tiba terbuka lebar Segala sesuatu yang terpampang di depan mata pun jadi terang kembali Dengan penuh semangat dia melompat bangun sembelari berseru Bagus, mari, mari kita mulai lagi Sama seperti pertarungan pertama Dia mulai menyerang dengan menggunakan jurus pemukaan dilanjutkan beberapa jurus berikut Sekilas perasaan heran sempat muncul di wajah pemuda itu Dia seakan ingin mengucapkan sesuatu namun akhirnya diurungkan Begitulang Giyokeng menggunakan gerakan pek hok liang chi Bangawa putih pentangkan sayap Sekali lagi pemuda itu berseru tertahan Ternyata kali ini dia dipaksa untuk berkelit Bagaimana dengan gerakan jurusku ini tanya Lan Giyokeng kemudian sambil menarik kembali pedangnya Pemuda itu tampak jauh lebih gembira daripada dirinya Dengan wajah berseri sahutnya Sungguh cepat kemajuan yang berhasil kau raih Dalam satu kali pemikiran bisa menambal sebuah titik kelemahan pun sudah terhitung luar biasa Tapi kali ini ternyata kau mampu menambal dua titik kelemahan sekaligus Hebat, sungguh, hebat Kini jurus pek hok liang chi mu boleh dibilang sudah tanpa titik kelemahan lagi Cuma, kau harus perhatikan Kata kini adalah perkataanku sekarang Selewat beberapa waktu bisa jadi aku akan berkata lain Mengertikah kau dengan maksudku? Aku mengerti Kini aku mengalami kemajuan tapi kau pun akan mengalami kemajuan Hari ini kau belum berhasil menemukan titik kelemahan lain dalam gerak jurusku Bukan berarti besok kau tidak berhasil menemukannya Pemuda itu segera tersenyum Kau memang berotak oncer, daya tangkapmu luar biasa Cuma harus diingat, dalam permainan jurus pedangmu itu Bukan hanya gerakan pek hok liang chi saja yang terdapat titik kelemahan Kau bersedia memberi petunjuk tanyalan giyokeng dengan tulus Aku tidak pandai mengajari murid Hanya pandai bertanding pedang melawan orang lain Bagus, kalau begitu mari kita bertanding lagi Dalam permainan jurus hian yu hawasah, burung hitam mengayuh pasir Kali ini, lagi-lagi dia menjumpai banyak titik kelemahan Sama seperti waktu menggunakan gerakan pek hok liang chi Dia harus memperbaikinya berulang kali sebelum akhirnya sanggup membendung serangan dari pemuda itu Kini langit sudah gelap, mendadak lan giyokeng teringat akan sesuatu Segera tegurnya, kau tidak melanjutkan perjalananmu Memang aku pun pernah bertanya begitu kepadamu Pemuda itu balik bertanya Sejujurnya, lan giyokeng sendiri pun merasa agak berat hati untuk berpisah dengan pemuda itu Segera jawabnya, betul, kau tidak usah mengurusi aku Aku pun tidak usah mengurusi dirimu Setelah lewat sesaat kembali tambahnya sambil menghela nafas Sayang baru hari ini kita bersua Biarpun baru hari ini bertemu, rasanya juga belum terlambat A-a-a-i, kau tidak tahu Besok aku Besok kau mau apa? Lan giyokeng tiba-tiba teringat dengan nasihat gurunya Berbicaralah seperlunya Maka sahutnya, aku toh bukan tinggal di kuil bobrok ini Aku tahu Oleh sebab itu aku sendiri pun tidak tahu apakah besok masih berada di sini Sebab Tanda petik Sebetulnya dia ingin mengarang sebuah alasan Tapi sebelum dia lakukan pemuda itu sudah berkata duluan Kalau kau suka tinggal di sini, tinggallah Kalau suka pergi, pergilah Aku toh tidak pernah bertanya kepadamu Buat apa kau beritahu apa sebabnya harus berbuat begitu Padahal, siapa sih yang bisa menduga apa yang bakal terjadi esok? Tiba-tiba Lan giyokeng merasa orang ini makin lama semakin mencocoki selera hatinya Sambil tertawa ujarnya Kemudian, kau jadi orang memang rada-rada aneh, tapi sangat cocok dengan selera hatiku Eh eh eh, aku tidak pernah menuduhmu aneh, sekarang kau malah menuduhku duluan Lan giyokeng tertawa dan tidak bicara lagi Sekembali ke dalam ruang kuil bobrok Dia habiskan ransumnya yang terakhir kemudian berangkat tidur Pemuda itu tidak ikut masuk ke dalam kuil Lan giyokeng tidak tahu orang itu menginap dalam hutan Ataukah sudah turun gunung Atau bisa jadi selanjutnya Toda akan bersuah lagi dengan orang itu Berpikir demikian dia merasa seolah-olah seperti kehilangan sesuatu Tapi lantaran kelewat lelah, pikir punya pikir Tanpa terasa dia pun terlelap tidur Keesokan harinya ketika mendusin dari tidur Cahaya matahari sudah menyorot masuk ke dalam ruang kuil Begitu buka mata Pandangan metap pertama yang terlihat adalah bertumputnya aneka buah-buahan liar Serta sebungkus ransum kering di atas meja Baru saja dia berseru keheranan Terlihat pemuda itu sudah muncul kembali ke dalam ruangan Di tangannya terlihat dua ekor raya malas yang sudah dibersihkan bulunya Untuk sarapan, makanlah dahulu sedikit buah-buahan Untuk makan siang nanti kita bakar rayam-ayam hutan ini Kata pemuda itu Lan Giokeng merasa sangat kegirangan Serunya, ah 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 Rupanya kau belum pergi Malahan datang menghantar makanan untukku Hahaha bikin aku jadi rikuh saja Kalau merasa rikuh Besok kah saja yang pergi berburu Besok gumam Lan Giokeng melengat Aku Tanda petik Betul, kita semua memang tidak bakal tahu apa yang bakal terjadi di hari esok Lebih baik kita bicarakan masalah hari ini saja Sudah kenyang? Ehm, kenyang Bagus, kalau sudah kenyang mari kita mulai lagi Mulai apa? Pemuda itu segera mematahkan sebatang ranting pohon Sambil mengayunkan ranting itu sahutnya Tentu saja bertanding pedang Tantangan ini sontak membuat perasaan Lan Giokeng jadi gatal sekali Pikirnya, datang ke Siaulim si sehari lebih lambat pun rasanya tidak masalah Berpikir begitu maka dia pun berkata Untuk bertanding ilmu pedang jelas aku masih belum mampu mengalahkan dirimu Semoga saja dalam pertandingan hari ini aku berhasil menemukan semakin Banyak titik kelemahan dalam ilmu pedangku Kenapa kau berharap makin banyak semakin baik? Semakin banyak titik kelemahan yang berhasil ditemukan berarti semakin cepat aku memperoleh kemajuan Bila suatu saat kau gagal menemukan titik kelemahan lagi dalam permainan pedangku Bukankah hal ini berarti ilmu pedangku telah berhasil kulatih dengan sempurna? Mengharapkan petunjuk dari tingkat atas Kau akan mendapat menengah Mengharapkan petunjuk dari tingkat menengah Yang kau beroleh hanya tingkatan bawah Ujar pemuda itu dingin Padahal ilmu pedangku hanya termasuk tingkatan sedang Sekalipun kau berhasil menyempurnakan ilmu Hingga sejajar dengan kemampuanku Jarak dari keberhasilannya masih jauh Apalagi tiada titik kelemahan yang bisa terlihat 100% Bila tidak menginginkan titik kelemahan Kecuali tidak ada yang bernama jurus gerakan Lan Giokeng tertegun Pikirnya, kalau tidak menginginkan titik kelemahan Kecuali tidak ada gerakan jurus Bukankah perkataan ini sama artinya Dengan pesan suco yang mengatakan Dari ada menjadi tiada Dari tiada tumbuh ada Belum habis dia berpikir Terdengar pemuda itu berkata lagi Sambil menghela nafas A-a-a-ai, ilmu tingkat tinggi semacam ini Memang gampang waktu dibicarakan Namun susah untuk dicapai Ayo kita mulai Hari ini, Lan Giokeng berhasil melatih dengan baik dua jurus pedang yang sejak semula sudah diketahui terdapat titik kelemahan Yang dimaksud terlatih dengan baik Tentu saja hanya terbatas pada ketidakmampuan pemuda itu untuk menembus serangannya Semakin dilatih semangat Lan Giokeng semakin berkobar Mencapai hari ketiga Tanpa ditahan pemuda itu pun dia sendiri sudah enggan meninggalkan tempat itu Tanpa terasa tujuh hari sudah lewat Belum sampai Lan Giokeng berhasil membenahi titik kelemahan yang terdapat dalam ketiga belas jurus ilmu pedangnya Jurus-jurus pedang yang semula tanpa kelemahan pun kini bermunculan titik-titik kelemahan Menjumpai hal ini tanpa terasa Lan Giokeng menghela nafas panjang Kenapa titik kelemahan yang bermunculan makin lama semakin bertambah banyak Perasaan curiga yang semula sudah muncul di hatinya pun kini berkembang makin melebar Pikirnya, menurut suhu, Taike Tiam Hoat yang dia ajarkan kepada ku berasal dari warisan seorang jago pedang nomor wahid dalam perguruan Mana mungkin permainan pedang tingkat tinggi bisa muncul begitu banyak titik kelemahan Tampaknya pemuda itu dapat membaca jalan pikirannya Dia segera berkata, kau ingin tahu alasannya bukan Kenapa titik kelemahanmu makin lama semakin banyak Aku tidak tahu, mohon petunjukmu Karena aku pun menemukan masih ada titik kelemahan pada permainan ilmu pedangku Begitu bagus dan sempurna ilmu pedangmu Masa masih ada titik kelemahan? Masa kau tidak merasa kalau ilmu pedang yang kugunakan selama dua hari belakangan sedikit berbeda dengan ilmu pedang yang kugunakan beberapa hari berselang? Lan Giokeng berpikir sejenak, kemudian sambil manggut-manggut sahutnya, yaa, rasanya memang agak beda Hal ini disebabkan setelah aku berhasil menemukan titik kelemahan pada ilmu pedangku Sama seperti kau, aku pun telah melakukan perbaikan di sana-sini Aku tetap tidak paham Apa hubungannya antara kau berhasil menemukan titik kelemahan pada ilmu pedangmu dengan semakin banyaknya titik kelemahan yang muncul dalam jurus pedangku? Pemuda itu segera tersenyum Padahal menggunakan kata terdapat titik kelemahan dalam masalah ini kurang cocok Dalam jurus pedangmu ada sebagian memang terdapat titik kelemahan, ada sebagian lagi sebenarnya tidak ada titik kelemahan Namun tidak ada titik kelemahan toh bukan berarti jurus pedangmu sudah bagus dan sempurna Aku paham teori ini, mungkin inilah yang disebut mencari lebih dari kelebihan Tepat sekali, inilah yang disebut mencari lebih dari kelebihan Kemajuan yang kau capai amat pesat Sampai dua hari terakhir ini, jurus-jurus pedang yang semula tidak ada titik kelemahan pun telah berhasil kau latih hingga bagus dan kuat Bahkan ada beberapa jurus ciptaan baru yang berhasil kau lontarkan Justru karena penyempurnaan ilmu pedangmu maka hal ini membuat munculnya titik kelemahan pada permainan pedangku Maka aku pun mencari lebih dari kelebihan dengan membawa permainan pedangku mencapai suatu tingkatan lebih baru Bagaimanapun juga, tentu saja aku selangkah lebih maju ketimbang kau Maka begitu aku bisa mencapai tingkatan baru, aku pun berhasil menemukan lagi titik kelemahan pada permainan pedangmu Itulah alasan kenapa kau merasa jurus pedangmu makin lama semakin banyak terdapat titik kelemahan Kini Lan Giokeng baru mengerti arti sebenarnya dari kata memoles diri, ujarnya sambil menghela nafas A-A-A-A-I sekarang, aku baru paham pentingnya memoles diri Kau tidak keberatan bukan bila ku gunakan istilah memoles diri Padahal kau adalah guru dan aku adalah murid Padahal kau pun guruku Bila menggunakan istilah yang lebih sopan, sesungguhnya ungkapan, saling mengajar Saling belajar jauh lebih tepat untuk melukiskan keadaan kita berdua Lan Giokeng kembali menghela nafas panjang Belajar membuat orang tidak pernah puas Ungkapan Nabi tentang hal ini memang sangat tepat Terlepas apakah memoles diri Atau saling mengajar saling belajar Hal semacam ini sesungguhnya tidak pernah ada batasannya Sama halnya dengan titik kelemahan yang begitu banyak Rasanya tidak pernah bisa ditambal selamanya hingga sempurna Perkataanmu hanya betul setengah Di saat tidak ada jurus tidak ada gerakan itulah titik kelemahan pun tidak ada Di saat kau dapat menggunakan sesuai dengan pikiran dan kehendak Di saat itu pun kau masih dapat menciptakan banyak gerakan baru Inilah yang dikatakan pelajaran ilmu silat tidak pernah ada ujung dan batasan Lan Giokeng termangu-mangu Pikirnya, sayang aku harus berangkat ke kuil Siow Lim Si Kendati pun sucu tidak memberi batasan waktu Namun mustahil juga untuk ditunda begitu lama Eh, eh, eh Sekarang sudah memasuki hari ke-10 Begitu pikirannya gundah Perasaan itu pun tampil di raut mukanya Terdengar pemuda itu menegur Saudara cilik, kenapa kau tiada perjamuan yang tidak berakhir Aku, aku pikir, sudah Saatnya aku harus pergi Kalau ingin pergi, pergilah Aku tidak bakal menghalangimu Selama tujuh hari ini, kau telah banyak membantuku berlatih Ilmu pedang, banyak manfaat berhasil ku petik Tanda petik Tampaknya pemuda itu seperti dapat menebak apa yang hendak dikatakan Buru-buru tukasnya Bukankah sudah ku katakan Di antara kita berdua sebenarnya hanya saling memoles diri Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku Aku pun tidak akan berterima kasih kepadamu Lan Giokeng sangat berterima kasih atas budi kebaikannya Kembali ia berpikir Kelewatan sekali kalau sampai namanya pun tidak ku ketahui Berpikir begitu segera ujarnya Kau boleh saja tidak menjadi guruku Tapi, kenapa? Kita sudah bergaul hampir tujuh hari Hubungan semacam ini boleh disebut suatu persahabatan bukan? Nada bicaranya kembali terbawa gaya anak-anak Hal ini membuat pemuda tersebut ikut tertawa Persahabatan memang sudah terjalin Hanya saja apakah kau anggap dia sebagai temanmu atau bukan? Kau sendirilah yang harus memutuskan Kalau kau anggap ia-a-a, berarti sahabat Kalau anggap bukan, berarti bukan Aku dari margalan bernama Giokeng Pada mulanya dia sebenarnya tidak ingin memberitahukan nama dan identitasnya kepada pihak lawan Tapi kini justru dialah yang ingin mengetahui nama orang itu Bila ingin tahu nama lawan, tentu saja dia harus memperkenalkan diri terlebih dulu Ketika mendengar nama tersebut, mimik muka pemuda itu nampak sedikit agak aneh Sahutnya, bagus, bagus sekali Apanya yang bagus? Seakan sadar akan kekeliruan sendiri, buru-buru pemuda itu menyahut sambil tertawa Aku hanya merasa namamu bagus sekali Lan Giokeng tidak lebih hanya seorang murid Butong Pei yang belum menanjak dewasa Selama ini belum pernah turun gunung Tentu saja dia tidak bakal menyangka kalau orang luar bisa mengetahui namanya Karena itulah meski menangkap mimik aneh di wajah pemuda itu, namun dia sama sekali tidak memasukkan ke dalam hati Melihat pemuda itu tiada tanggapan meski dirinya telah memperkenalkan diri, cepat Lan Giokeng berkata lagi, aku sudah memperkenalkan namaku Toh bukan aku yang minta kau memperkenalkan diri Sudah disebut pulantas kenapa ucap pemuda itu Jadi kau tidak ingin bersahabat denganku desak Lan Giokeng Kini pemuda itu baru tertawa, sahutnya, oh oh oh, rupanya kau ingin tahu namaku Cuma namaku sedikit agak istimewa Ah ah ah, nama tetap nama, mana bisa istimewa pikir Lan Giokeng dalam hati Belum habis dia berpikir, pemuda itu sudah memperkenalkan dirinya Aku mempunyai nama Marga Ganda, Peng Hong dan bernama Tunggal Liang Bicara sampai di situ dengan wajah agak tegang dia awasi wajah Lan Giokeng, seolah sedang menanti reaksinya Tidak tahan Lan Giokeng tertawa geli, meski nama Marga Ganda memang sangat sedikit Namun bukan termasuk hal yang istimewa Kau tidak merasa namaku istimewa desak Tung Hong Liang Aku memang baru pertama kali ini mendengar orang bermarga Tung Hong, tapi jauh hari sebelumnya aku sudah tahu akan hal ini Lantas apa yang kau tertawakan? Tertawa karena aku istimewa Namamu sangat bagus, Lan Giokeng tidak ingin membuat temannya tidak suka hati Maka dia memuji sebagai sopan santun Di mana letak kebagusannya desak Tung Hong Liang Lan Giokeng tidak mengira kalau rekannya mendesak dia lebih jauh Untung otaknya encer dan reaksinya cepat Tanpa pikir panjang sahutnya Begitu ufuk timur-timur cahaya Tung Hong Liang, akuak pun tidak perlu merangkak lagi dalam kegelapan Sama seperti pertemuanku dengan dirimu Ada banyak bagian ilmu pedangku yang tidak ku pahami Kini sudah menjadi jelas semua Hahaha, manis betul mulutmu itu Tung Hong Liang tersenyum Begitu seriusnya dia memandang nama dirinya Membuat Lan Giokeng tidak habis mengerti Karena tidak mengerti maka timbulah rasa keheranan di hati kecilnya Sungguh tidak ku sangka hanya soal namapun dia mendesak aku begitu jauh Apakah tidak merasa kurang kerjaan? Mana dia bisa tahu kalau persoalan ini sama sekali bukan kurang kerjaan Dia menganggap kurang kerjaan karena hingga sekarang belum tahu perbuatan apa yang pernah dilakukan Tung Hong Liang Coba dia tahu kalau Tung Hong Liang adalah orang yang pernah menantang sucounya untuk berdual Entah betapa terkejut dan terkesiapnya bocah ini Tung Hong Liang merasa lega sekali Pikirnya, kelihatannya dia memang tidak tahu siapa aku Lan Giokeng sendiri meski merasa berat hati untuk berpisah dengan rekannya Namun melihat matahari sudah terbit di ufuk timur Sudah saatnya untuk berangkat Maka dengan menirukan lagak seorang dewasa katanya Tung Hong to aku, siyaute harus berangkat Semoga gunung tetap hijau air tetap jernih Sampai jumpa lain waktu Hahaha gunung tetap hijau, air tetap jernih Itu mah dimanapun ada sahut Tung Hong Liang sambil tertawa tergelak Karena Lan Giokeng hendak pergi, dia pun ikut pergi Oha, kau ikutan turun gunung tanya bocah itu Kalau tidak turun gunung, mau apa seorang diri aku berdiam di atas gunung ini Lan Giokeng jadi tertawa geli sendiri, mentertawakan ketololan sendiri Tampaknya ucapan selamat berpisah memang kelewat awal di ucapkan Bukit itu tidak terlampau tinggi, tidak selang beberapa saat Kemudian mereka telah tiba di kaki gunung Di dalam anggapan Lan Giokeng, setibanya di kaki Bukit Tong Hong Liang bakal berpisah dengannya Siapa tahu ternyata pemuda itu masih melanjutkan perjalanan bersamanya Lan Giokeng tidak berani ceroboh seperti tadi Pikirnya, mungkin saja tujuan perjalanannya memang searah denganku Tidak aneh bila dia menempuh perjalanan yang sama Di hati kecilnya dia memang berharap bisa meneruskan perjalanan bersama Tong Hong Liang Sepanjang perjalanan tentu saja mereka lalui dengan berbicang Oleh karena Lan Giokeng merasa berhutang budi dengan pemuda ini Maka dia pun merasa kurang enak untuk mengelabungi atau berbohong Karena itu ujarnya, keluarga ku berdiam di bawah Bukit Butong sebagai penanam sayur Oleh karena sudah terbiasa melihat para tosu berlatih silat Maka sedikit banyak aku pun mengerti tentang ilmu silat aliran Butong Pei Tentu saja penjelasan ini tidak sejujurnya Namun bocah ini merasa apa yang bisa dikatakan hanya sebatas itu Tong Hong Liang segera tertawa Sahutnya, keberuntunganmu memang luar biasa Ilmu pedang yang kau pelajari berasal dari aliran Bu Sitiang Lo bukan? Ah ah ah, jadi kau pun tahu tentang Bu Sitiang Lo Tanya Lan Giokeng terperanjat Kembali Tong Hong Liang tertawa tergelak Bukan saja aku tahu tentang Bu Sitiang Lo Bahkan aku pun tahu kalau ilmu pedang Tai Ke Tiam Hoat dari Butong Pei Terbagi menjadi dua aliran, Tai Ke Tiam Hoat yang diciptakan Bu Sitiang Lo berdiri sebagai saru aliran Dan Tai Ke Tiam Hoat asli yang diwakili Bu Sitiang Chin Jin berdiri sebagai aliran lain Berbicara tentang kesempurnaan Kung Fu Tentu saja Bu Sitiang Chin Jin jauh lebih hebat Walau begitu aliran baru yang dibentuk Bu Sitiang Lo terhitung luar Biasa juga Bila di kemudian hari kedua aliran ini bisa bergabung jadi satu Kedasyatannya pasti luar biasa Lan Giokeng merasa terkejut bercampur tercengang Serunya tanpa terasa Tidak aneh kalau waktu itu Begitu melihat aku berlatih ilmu pedang Kau segera mengenaliku berasal dari Butong Pei Tapi rasanya kau bukan murid Butong Pei bukan? Kenapa bisa mengetahui begitu jelas tentang ilmu pedang Butong Pei? Aku adalah seorang pengembara yang sering berkelana dalam dunia persilatan Tidak sedikit aliran ilmu pedang pelbagai perguruan yang kulihat Karena itu munculah keinginanku untuk menggabungkan kehebatan ilmu pedang pelbagai aliran Dan menciptakan sebuah ilernu pedang baru Wah, kalau begitu kau benar-benar sangat cerdas Puji Lan Giokeng sambil menghela nafas Tentu saja dia tidak tahu kalau Tong Hongli yang pernah naik ke Butong Pei dan menantang untuk berdual Dia pun tidak menyangka kalau dia pernah bertarung melawan supeknya putus sekalian Hingga sangat memahami tentang perbedaan dua aliran tai ketiam hoat tersebut Harus diakui, Tong Hongli yang memang sangat cerdas Namun berbicara soal tingkat kecerdasan Sebetulnya dia masih setingkat di atas kepintaran Tong Hongli yang Kemampuannya untuk mengingat sesuatu dalam sekali pandang boleh dibilang sangat hebat Ditambah bakat alamnya memang sangat mendukung Hanya saja Lan Giokeng sendiri tidak mengetahui akan hal ini Begitulah mereka berduapun melakukan perjalanan bersama Tanpa terasa tibalah mereka di sebuah simpang Tiga, ketika Lan Giokeng memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan mengambil jalan yang lurus Ternyata Tong Hongli yang tetap mengintilnya Kembali perjalanan dilanjutkan, tapi lama-kelamaan Lan Giokeng tidak tahan lagi Segera tanyanya, Tong Hongto Ako, kau hendak kemana? Kau sendiri? Lan Giokeng segera berpikir, kalau tidak menjawab pertanyaan itu rasanya aku tidak menunjukkan sikap seorang sahabat, lagi pula aku yang mengajukan pertanyaan lebih dahulu Maka sahutnya kemudian, terus terang, aku ingin mendatangi kuil Siaulim Si di bukit Siong San Bagus sekali apanya yang bagus Aku pun hendak pergi ke Siong San Hah begitu kebetulan Lan Giokeng melengat, boleh tahu Tau aku kenal dengan Sian Su yang mana di kuil Siaulim Si Bukit Siong San toh bukan milik Siaulim Pei, masa berpesiar ke sana pun tidak boleh Aku sendiri pun tidak kenal dengan para Hwesho yang menghuni di kuil Siaulim Si, hanya saja karena ada seorang toti yang titip aku untuk menyelesaikan urusan pribadinya Tanda petik Sementara dia sedang mempertimbangkan perlu tidak berterus terang kepada sobat barunya ini, Tong Hong Li yang sudah menukas lebih dulu sambil tertawa terbahak-bahak Hahaha, aku mah tidak punya waktu untuk ikut mencampuri urusan pribadimu, masakah sudah lupa, semenjak berjumpa hari pertama, bukankah sudah ku katakan, kau tidak mencampuri urusanku, aku pun tidak mencampuri urusanmu Karena itu dalam hal apapun kalau kau suka mengatakan, katakan saja, kalau tidak suka mengatakan, tak perlu dikatakan Tentu saja terkecuali sewaktu ku temukan titik kelemahan sewaktu bertanding pedang, biar kau tidak ingin ku katakan pun, aku tetap akan menyampaikan Ah 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 ah, memang lebih baik begitu serulan Giyokeng kegirangan Sepanjang perjalanan mereka berdua berbincang-bincang dengan penuh keriangan, dalam kesempatan ini Tong Hong Li yang menceritakan pula pengetahuan umum tentang dunia persilatan Serta kebiasaan dan peraturan yang harus diketahui, tentu saja Lan Giyokeng menerimanya dengan suka cita, banyak manfaat yang berhasil diraihnya selama ini Seusai makan siang di sebuah kota kecil, kembali mereka meneruskan perjalanan, kali ini mereka memasuki jalan pegunungan yang berliku-liku, mendaki serta curam Kecuali mereka berdua, nyaris sepanjang perjalanan tidak dijumpai orang lain, tapi mereka tidak ambil peduli, sembari meneruskan perjalanan mereka kembali membicarakan masalah ilmu pedang Tanpa terasa matahari kembali sudah condong ke langit barat, angin berhembus sepoi-sepoi, degedaunan kering berguguran ke atas tanah Mendadak Tong Hong Li yang menghentikan pembicaraan, dia seperti sedang mendengarkan sesuatu Waktu itu Lan Giyokeng hanya mendengar suara angin serta suara daun kering yang berguguran, dia sangat keheranan, apa anehnya dengan suara angin dan guguran daun Tiba-tiba Tong Hong Li yang berkata, Saudara cilik, aku pernah bilang kalau kita tidak usah saling mencampuri urusan pribadi, tapi dalam masalah yang akan kita hadapi sekarang, terpaksa aku harus mencampurinya Masalah apa? Sebentar bila kita bertemu dengan seseorang, apapun yang orang itu bicarakan denganmu lebih baik tidak usah digubris, biar segala sesuatunya aku yang mewakilimu menjawab Siapakah orang itu? Aku rasa kau tidak bakal kenal dengan orang ini Berarti urusan sama sekali tidak menyangkut aku, bila ingin kau urus, aku pun tidak akan ambil peduli Biarpun dia menjawab santai, padahal di hati kecilnya merasa sangat keheranan Dia tahu kung fu yang dimiliki Tong Hong Li yang sangat tangguh, masa dia pun masih takut dengan seseorang? Mengapa dia berpesan wanti-wanti dengan wajah serius, seolah kalau dia salah bicara bisa mengakibatkan datangnya bencana dan musibah? Belum habis singatan itu melintas, terdengar suara cekikikan yang merdu bergema memecahkan keheningan, disusul munculnya orang itu Ternyata dia adalah seorang wanita Ngkau Niyo, urusan apa yang membuatmu nampak begitu gembira sapa Tong Hong Li yang? Tentu saja gembira, karena dapat bertemu kau lagi Tong Hong Li yang, kenapa sampai hari ini kau masih berada di sini? Ternyata perempuan ini tidak lain adalah si lebah hijau siang Ngkau Niyo yang baru kabur dari gunung Butong Tong Hong Li yang tidak menanggapi pertanyaan itu, sebaliknya malah bertanya, kenapa pula kau pun masih berada di sini? Siang Ngkau Niyo tidak langsung menjawab, dia melirik Lan Giokeng sekejap dan tegurnya, saudara cilik ini adalah Tanda petik Ucapanmu tepat sekali tukas Tong Hong Li yang sambil tertawa, dia memang saudara cilikku Omong kosong, dari mana datangnya saudara? Dia suteku Bukankah sutekun sama seperti saudara? Wah, aneh jadinya Selama ini belum pernah ku dengar kalau siang Tian Beng masih mempunyai seorang murid lagi Dengan menirukan gaya perempuan itu, ujar Tong Hong Li yang pula, aneh jadinya Sepertinya aku pun belum pernah mendengar kalau antara kau dengan guruku adalah 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 apa? Hihihihi adalah pacar gelapnya? Kurang ajar, kau berani mempermainkan loniong pat sianggoni magusar Kalau bukan pacar gelap guruku, memang guruku harus lapor kepadamu bila menerima murid lainnya Kurang ajar, aku sedang bicara serius Aku pun tidak sedang bergurau denganmu balas Tong Hong Li yang Sianggoni o jadi naik pitam, bentaknya, tampaknya kalau tidak ku beri sedikit kelihayan, kau tidak akan Sekonyong-konyong dia memutar tubuh dan langsung menerkam ke arah Lan Giokeng Padahal sewaktu mengucapkan perkataan itu, nada suaranya jelas tertuju kepada Tong Hong Li yang Siapa sangka sasaran yang diserang justru adalah Lan Giokeng Namun Tong Hong Li yang sudah menduga ke situ Ji Hang sipit, bagai ditutup seperti merepat, liong ye usin ciu, naga melompati jeram dalam Baru saja Sianggoni mar menggerakkan tubuhnya, Tong Hong Li yang telah meneriakan nama kedua jurus itu terlebih dulu Dia sedang mengingatkan Lan Giokeng agar menggunakan kedua jurus itu untuk menghadapi Sianggoni Reaksi yang dilakukan Lan Giokeng cukup cepat, tapi seandainya tidak diingatkan orang lain dan secara tiba-tiba harus menghadapi datangnya ancaman Belum tentu dia sanggup melakukan tindak pencegahan dengan menggunakan gerakan yang paling baik Sudah tujuh hari Lan Giokeng berlatih silat dengan pemuda itu Begitu mendengar nama jurus yang disebutkan, tanpa ragu dia segera menggunakannya Suara bentura nyaring berkumandang berulang kali Begitu cepat datangnya serangan, begitu cepat pula serangan itu berlalu Tatkala ujung kaki Lan Giokeng menginjak kembali ke atas tanah Sianggoni sudah balik kembali ke posisinya semula Bukan saja senjata golok panjang dan golok pendeknya sudah disarungkan kembali Bahkan sedang mengawasinya sambil tertawa Kehebatan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki perempuan itu sungguh luar biasa Selama ini boleh dibilang Lan Giokeng belum pernah menjumpainya Begitu cepat dia mencabut senjata, menyerang kemudian menyerungkan kembali goloknya Hingga susah dilukiskan dengan kata-kata Dalam waktu singkat senjata kedua belah pihak telah saling mementur hampir tujuh, delapan kali, atau lebih tegasnya Di saat yang amat singkat inilah waktu Lan Giokeng mengeluarkan jurus pertamanya, Ji Hang Sipit Ketika melancarkan jurus kedua, naga melompati jeram dalam, tubuhnya sudah melompat sejajar ke tengah udara kemudian melancarkan tusukan kilat Namun begitu cepatnya Xiang Go Nio bergerak, di saat pedangnya mulai melepaskan tusukan ke bawah, tubuh lawan sudah keburu bergerak lewat Jangan lagi melukainya, menyentuh ujung baju lawan pun tidak sempat Bahkan bersamaan waktu ketika tubuhnya melambung ke udara, dia seolah merasakan golok pendek milik Xiang Go Nio sempat menyambar lewat persis melalui dasar telapak sepatunya Cepat dia lepas sepatunya untuk diperiksa, benar saja, dijumpai lumpur yang melekat di dasar sepatunya kini sudah tersayat metu golok hingga bersih Dengan perasaan terperanjat bocah itu segera berpikir, coba Kalau aku tidak menggunakan jurus naga melompati jeram dalam, niscaya separuh kakiku sudah terbabat kutung oleh sabetan goloknya Tampaknya Xiang Go Nio dapat menebak suara hatinya, sambil tertawa cekikikan serunya Kau tidak perlu khawatir, kalau sampai sepat umurusak gara-gara seranganku tadi, pasti akan kuganti dengan sepasang yang lebih baru Eeei adik kecil, berapa usiamu tahun ini? 15 atau 16? Usiamu masih kelewat ingusan, biar sudah mendapat petunjuk suhangmu Kedua jurus serangan tadi tentu sempat menyusahkan dirimu bukan? Pujian itu kontan saja membuat paras muka Lan Giokeng berubah jadi merah jengah Dia masih ingat pesan dari Tong Hong Liang, apapun yang dikatakan Xiang Go Nio tidak satupun yang diladeni Kembali Xiang Go Nio bertanya, kalau kau adalah adik seperguruan Tong Hong Liang Kenapa dalam permainan pedangmu terselip jurus serangan dari Butong Pai? Lan Giokeng semakin keheranan, pikirnya, ternyata tindakan yang dialakukan tadi hanya bermaksud mencari tahu aliran silatku Tapi heran, kenapa dia pun mengerti tentang ilmu pedang Butong Pai? Sementara dia masih berpikir, Xiang Go Nio telah menegur Hei, apakah sutemu bisu? Tentu saja dia tidak bisu, hanya kurang senang berbicara, sahut Tong Hong Liang Bicara sampai di situ, mendadak dia mencabut pedangnya sambil berkata kepada Lan Giokeng Kedua jurus serangan yang kau gunakan tadi cukup bagus, tapi kurang begitu sempurna, perhatikan baik-baik Dengan cepat dia gunakan dua jurus Ji Hang Sipit serta jurus naga melompati jeram dalam Begitu indah kedua gerakan itu dimainkan Tong Hong Liang Membuat Lan Giokeng mau tidak mau harus mengaguminya Coba kalau aku pun bisa menggunakan kedua jurus itu sebagus Ini, dengan gerakan Ji Hang Sipit aku pasti dapat merebut sepasang goloknya Kemudian dengan gerakan naga melompati jeram dalam Tusukanku dari tengah udara tidak bakalan bisa membuatnya sempat berkelit Demikian dia berpikir Tiba-tiba terdengar Xiang Go Nio tertawa terkekeh-kekeh Hahaha Xiao Liang, kau sedang menggertaku? Tidak berani, aku hanya membantu suteku memberi penjelasan Sekarang kau tentu mengerti bukan? Jangan salah menuduhilmu pedangku sebagai aliran Butong Pei Ah ah ah, benar Memang aku yang pelupa Kata Xiang Go Nio sambil tertawa Aku lupa kalau sucowmu pernah bertarung melawan Xiang Bunjin Butong Pei pada 36 tahun berselang Tapi dengan kecerdasanmu sekarang Rasanya kemampuanmu masih jauh di atas kemampuan sucowmu Terima kasih kau telah menempelkan emas di wajahku Kata Tong Hong Liang Hambar Berhubung sucowu kami pernah bertukar pikiran dengan bus yang cinjin tentang ilmu pedang Maka dalam jurus pedang ciptaannya kemudian Dia telah melebur dan menyisipkan juga inti sari dari ilmu pedang Butong Pei Dengan kecerdasan dan kehebatan dia orang tua Bukan inti sari Butong Pei saja yang terserap Inti sari kekuatan partai lain pun tercakup di dalamnya Tapi ada satu hal aku merasa kurang jelas Tolong kau menjelaskannya kepadaku Katakan sahut Tong Hong Liang dengan kening berkerut Kata-kata itu jelas kalau diutarakan dengan sangat terpaksa Menurut apa yang ku ketahui Biarpun sucowmu sudah berhasil mencapai puncak kesempurnaan Namun permainan ilmu pedangnya belum mencapai taraf yang diharapan sucowmu Bahkan berbicara soal tingkat kesempurnaan Kau masih jauh di atas Kemampuan gurumu Sebagai contoh dua gerakan yang barusan kau gunakan Belum tentu gurumu sendiri bisa melakukan sebagus itu Boleh tahu apa sebabnya begitu? Aku tidak berani mengatakan kalau diriku telah mencapai puncak kesempurnaan Tapi kalau soal perubahan jurus pedang Mungkin saja aku lebih tahu sedikit Mengapa bisa begitu? Aku rasa tanpa dijelaskan pun seharusnya kau mengerti sendiri Dari nada pembicaraan itu Jelas dia mengisyaratkan kalau dirinya merasa berat hati untuk menjelaskan masalah itu Tapi entah Siang Go Nio benar-benar tidak mengerti atau berlagak bodoh Perempuan itu tetap mendesak lebih jauh Kalau tidak kau katakan, dari mana aku bisa tahu? Sederhana sekali Karena aku memperoleh kesempatan yang lebih banyak ketimbang sucowu untuk bertarung melawan jago-jago Bu Tong Pei dan memoles diri Dalam pendengaran Siang Go Nio, kata jago-jago Bu Tong Pei bukanlah Bu Siang Chin Jin atau Bu Si To Jin Dalam bayangannya paling banter jagoan yang pernah dijumpai hanya berasal dari angkatan put seperti Put Ji atau Put Po Maka pikirnya, dia sama sekali tidak kuat Pemuda ini tahu kalau dia pernah menantang dual jagoan Bu Tong Pei Meski bocah itu bukan adik seperguruannya Aku rasa dia pun bukanlah orang yang sedang kucari-cari sekarang Ternyata tujuannya mengorek keterangan hingga sejelas-jelasnya tidak lain ingin menyelidiki asal-lusul Lan Giokeng Namun perkataan itu dalam pendengaran Lan Giokeng justru bermaksa lain lagi Pikirnya pula, perkataan Tong Hongto aku kelewatan, masa aku pun dianggapnya sebagai jagoan dari Bu Tong Pei Kemudian pikirnya lebih jauh, ternyata perguruannya masih punya sedikit hubungan dengan perguruanku Tapi kenapa selama ini tidak pernah menjelaskan? Mengapa dia bersikap begitu? Atau mungkin hingga kini dia masih belum menganggapku sebagai sahabatnya? Dia hanya merasa Tong Hongliang adalah seorang tokoh yang penuh diselimuti teka-teki Sementara perempuan yang bernama Xiang Go Nyo ini justru diliputi keanehan Walaupun Xiang Go Nyo belum berani memastikan identitas Lan Giokeng Namun terhadap ucapan Tong Hongliang dia justru setengah percaya setengah tidak Ujarnya kemudian sambil tersenyum Kalau begitu bukan saja kau lebih cerdas daripada sucowemu Bahkan jauh lebih beruntung Tong Hongliang hanya mendengus tanpa menjawab Kembali Xiang Go Nyo mendesak Sewaktu melihat kau turun gunung Waktu itu rasanya kau hanya seorang diri Sejak kapan dan di mana kau bertemu dengan sutemu ini? Habis sudah kesabaran Tong Hongliang Sambil menarik muka tegurnya Ng Go Nyo Bagaimanapun kau adalah seorang jago silat kawakan Aku pun ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu Bagus, katakan saja Persoalan yang tidak seharusnya diketahui Lebih baik jangan mencari tahu dari orang lain Bukankah dalam dunia persilatan berlaku pantangan ini? Betul Bagus, kalau begitu silahkan Berubah paras muka Xiang Go Nyo Sambil tertawa paksa tegurnya Sio Liang Ji, apa-apaan kau ini? Mau mengusirku? HMMM, jangan lagi kau Gurumu sendiri pun tidak berani bersikap begitu kurang ajar kepada aku Kalau suhu punya hubungan denganmu Itu mah urusan suhu Kalau aku jadi orang Tidak bakal sudi memberi muka kepada siapapun Dan aku pun tidak bakal melakukan perbuatan yang tidak inginku lakukan Kalau kau tersinggung dan marah atas kekurang ajaranku Silahkan saja adukan kejadian ini kepada guruku Bila kau enggan bicara, tentu saja aku tidak akan memaksamu Cuma Tanda petik Cuma kenapa tukas Tong Hong Liang Sekarang sudah tidak ada lagi Cuma, pembicaraan telah berakhir sampai di sini Boleh saja pembicaraanmu berakhir sampai di sini Sayang pembicaraanku belum berakhir Kata Sayang Go Nyo sambil tertawa Kalau begitu carilah orang yang suka berbicara denganmu Hahaha Tepat sekali, memang perkataan ini yang hendak Kau bicarakan denganku Apa yang hendak ku bicarakan denganmu? Tanya Tong Hong Liang melengat Masa secepat itu kau telah melupakannya? Begitu aku datang tadi Kau pun bertanya kepadaku Mengapa sampai sekarang masih berada di sini? Nah sekarang aku hendak memberitahukan hal ini kepadamu Sekarang aku sudah tidak ingin tahu lagi Mau mendengarkan atau tidak? Itu urusanmu Sementara mau ku sampaikan atau tidak? Itu urusanku Memandang pada hubunganku dengan gurumu yang cukup akrab Karena toh sudah kau tanyakan Maka sudah sepantasnya kalau ku jawab Baiklah, kau lebih banyak tahu tentang apa yang tabu dalam dunia persilatan Bila kau senang untuk mengatakannya Katakan saja Maksud dari perkataan itu Bila kau sampai mengucapkan perkataan yang tidak menguntungkan Jangan salahkan kalau aku bertindak tanpa sungkan-sungkan Kau tidak usah khawatir Aku hanya membicarakan urusan yang menyangkut diriku A-a-a-a-i Kali ini aku benar-benar sial Sewaktu bertarung melawan seorang tokoh di Bukit Butong Dia menggunakan selembar buluh timnya menyerang jalan darahku Tepat di saat dia terhajar sebatang jarum lebah hijauku Sudah Berhari-hari aku mengobati luka itu Namun hingga kini belum berhasil menghancurkannya Inilah penyebab kenapa hingga hari ini aku masih berada di sini Hei, Sio Liang Ji Kau begitu menguasai ilmu pedang Butong Pei Tahukah kau siapakah tokoh yang sanggup Memainkan ilmu pedangnya dengan menggunakan senjata hudim Dari mana aku bisa tahu para tokoh yang hidup di Gunung Butong Kali ini dia bicara sejujurnya Di saat naik ke Gunung Butong untuk menantang duel Walaupun Put Hui Sutai ikut hadir di Arna Namun sama sekali tidak tampilkan diri Lagipula dia pun tidak pernah bertarung melawannya Bagaimana mungkin dia bisa mengenali satu per satu anggota Butong Pei Yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu Namun dia tidak tahu Berbeda dengan Lan Giokeng Dia mengetahui hal ini dengan jelas sekali Semakin didengar Lan Giokeng merasa semakin terperanjat Pikirnya, bukankah tokoh yang dia katakan adalah guru ciriku? Dia memang tidak tahu permainan seperti apa jarum yang disebut lebah hijau itu Namun dia cukup tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki Put Hui Tokoh Sudah mencapai tingkatan yang hebat Dengan dasar tenaga dalam sehebat itu semestinya tidak sampai terjadi sesuatu dengan dirinya HMMM, entah apa maksud dan tujuan perempuan itu mendatangi Gunung Butong Bahkan mengajak Put Hui Sutai bertarung Tapi sudah jelas dia bukan manusia baik-baik Tidak heran kalau Tong Hong Toa Ko tidak sudi meladeni pertanyaannya Begitu dia berpikir Dari mana bocah ini bisa tahu kalau kejadian yang lebih mengejutkan masih berada di belakang Terdengar Siang Go Nio melanjutkan kembali perkataannya Mungkin saja kau tidak kenali tokoh itu, tapi pasti mengenali Orang yang bernama Lankasan bukan? Heran, kenapa perempuan ini pun kenal dengan ayahku dengan perasaan terperanjatlan Siang Go Nio berpikir Siapakah Lankasan itu tanya Tong Hong Liang Terhadap semua rahasia Siang Go Nio dia memang mengetahui cukup banyak Namun pengetahuannya tidak terlalu mendetil Apalagi masalah ayah angkatlan Gio Keng yang bernama Lankasan Dia benar-benar tidak tahu Meski di hati kecilnya dia muak dengan olah Siang Go Nio yang bertanya terus-menerus Tapi melihat sikap perempuan itu, yang sama sekali tidak menyinggung urusan tantangan dualnya di Bukit Butong Dia tahu kalau perempuan itu sudah tahu akan apa yang tabu dibicarakan Oleh sebab itulah mau tidak mau dia pun memberi muka kepadanya Lankasan adalah seorang petani sayur di Gunung Butong Siang Go Nio menjelaskan Ngo Nio, rupanya kau sedang iseng sekali Tukas Tong Hong Liang mendongkol Kusangka orang yang kau tanyakan adalah seorang tokoh kenamaan Walaupun Lankasan bukan seorang tokoh silat yang punya nama besar Tapi dia mempunyai seorang sahabat yang mempunyai asal-usul terkenal Tentunya kau tahu bukan dengan murid terakhir Bu Siang Chin Jin Bakal Chiang Bun Jin Bu Tong Pei yang akan datang? Bu Chiong Long yang memangku jabatan sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pei Terjadi setelah Tong Hong Liang turun gunung Oleh sebab itu baik Tong Hong Liang maupun Lan Giyokeng sama sekali tidak mengetahui akan kejadian itu Namun setelah Siang Go Nio menyinggung tentang orang ini Tentu saja Tong Hong Liang tidak bisa mengelak dengan mengatakan tidak kenal Maka ujarnya kemudian Oh 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 kau maksudkan Put Ji Toh Tiang Kalau Toh dia sahabat orang Shilan itu Lantas kenapa? Lankasan mempunyai seorang anak Padahal anak itu bukan putra kandungnya Put Ji yang minta tolong dia untuk memeliharanya Ujar Siang Go Nima lebih lanjut Lan Giyokeng sangat terkejut Pikirnya Wah ah kali ini dia mulai menyinggung tentang diriku HMM, mungkirkah kah rumor yang beredar selama ini benar? Sementara dia masih berpikir Tong Hong Liang telah bertanya Kalau memang benar Lantas kenapa? Tidak apa-apa Sebab Put Ji khawatir di kemudian hari bocah itu tahu tentang asal-usulnya sendiri Dia telah membunuh lankasan suami istri untuk membungkam mulutnya Justru karena hari itu secara kebetulan aku melihat kejadian ini Maka Tanda petik Belum selesai ia bicara Lan Giyokeng telah berteriak duluan Kau omong kosong Terbongkar sudah identitasnya Secepat sambaran petir Siang Go Nima mencengkeram pergelangan tangannya Sambil tertawa dingin ejeknya Dari mana kau tahu kalau aku sedang omong kosong? Serangannya kelewat cepat Ketika Tong Hong Liang ingin memberi pertolongan Keadaan sudah terlambat Lepaskan dia bentak Tong Hong Liang Dia toh bukan sutemu Kenapa harus membantunya tidak peduli siapakah dia? Aku minta lepaskan dia Mungkin kau belum tahu siapakah dia Tapi aku tahu dengan jelas Dia adalah Keng Giyokeng Omong kosong Aku tidak bermarga Keng teriak Lan Giyokeng Yaring Meski tubuhnya tidak mampu bergerak Namun suaranya tetap keras Siang Go Nima tertawa tergelak Hahaha Ternyata begitu minim sekali pengetahuanmu tentang dirimu sendiri Bila kau ingin mengetahui lebih banyak Ikuti saja denganku Kau boleh memanggilku Ibu Angkat Sejak awalan Giyokeng memang sudah merasa Kalau asal-usulnya penuh kecurigaan Cicinya minta dia jangan percaya semua rumor Tapi isu yang beredar justru menempel Dan mengusik ketenangan hidupnya bagai hantu gentayangan Bila ada seseorang yang bisa dipercaya Mau menceritakan keadaan sesungguhnya Betapa bahagianya dia Tapi perempuan ini Dapatkah dia dipercaya Sampai matipun dia tidak sudi mengaku perempuan ini sebagai Ibu Angkatnya Omong kosong Aku tidak bakal percaya dengan omongan setanmu Siluman perempuan macam kau juga ingin jadi Ibu Angkatku Huhuh Jangan bermimpi di siang hari bolong Cepat lepaskan aku Lepaskan Lepaskan aku Jiritlan Giyokeng Siang Gero Nyo tertawa terkekeh-kekeh Andai setan dapat bicara Bagaimu mungkin hanya omongan setan baru perkataan yang sebenarnya Orang yang masih hidup tidak bakalan mau bicara jujur denganmu Tentu saja kecuali aku Huhuh Kau berani maki aku sebagai perempuan siluman? Makianmu agak kelewatan Tapi tidak bakalan membuatku marah Sebab pada dasarnya aku memang bukan perempuan baik-baik Tapi aku pun perlu beritahu kepadamu Bapak angkatmu pun bukan orang baik-baik Dibandingkan kebusukanku Dia tidak kalah jauh Jadi kalau aku tidak pantas jadi ibu angkatmu Dia lebih-lebih tidak pantas jadi bapak angkatmu Kalau mau lepaskan Lepaskan segera Kalau ingin bunuh aku Bunuh segera Aku melarangmu menfitnah orang semaunya sendiri Teriaklan giyok kegusar Sudah kau dengar Aku minta kau bebaskan dia Bentak tonghong liang pula Aku sudah meminta untuk ketiga kalinya Kalau kau tetap membangkang Jangan salahkan kalau aku tidak sungkan-sungkan lagi Siang Geronio segera mencabut keluar sebatang jarum beracun Ujung jarum membiaskan sinar kebiruan yang menggidikan Sambil diarahkan jalan darah Toa Hui Hiat di tulang punggungan giyok keng Ancamnya Kalau kau berani bergerak Akanku hujamkan jarum lebah hijau ini ke jalan darahnya Baguslah Kalau kau sampai mencelakai dia Aku segera akan membunuhmu Percayakah kau aku mempunyai kemampuan untuk membunuhmu? Aku percaya Tapi aku harap kau pun percaya dengan perkataanku Perkataan apa? Kau sangka aku ingin mencelakainya? Kalau begitu kau keliru besar Kalau bukan ingin mencelakainya Lantas buat apa kau menangkapnya? Aku sama sekali tidak ingin mencelakainya Bagiku, dia sangat berguna Oleh karena itu kau tidak perlu khawatir Jangan lagi mencelakai Mau melindungi keselamatan jiwanya pun aku bakal kerepotan Apa kegunaannya? Makin sedikit mengetahui rahasia orang lain semakin baik Ini pun salah satu pantangan yang berlaku dalam dunia persilatan Bagus Sudahlah kalau kau enggan bicara Tapi aku pun mempunyai satu kebaikan untukmu Mau barter denganku? Kebaikan apa? Aku dapat melumat bulu hutim yang mengeram dalam tubuhmu Agar kau tidak usah tersiksa sepanjang masa Huuuh, kalau kebaikan semacam itu mah kurang menarik Toh orang lain pun bisa membantuku Betul, Bong Ji Sian Seng pun dapat membantumu Tapi aku khawatir Kau tidak akan berani memberitahukan kepadanya Sebabmu sabab terlukanya dirimu Mungkin saja berani, mungkin juga tidak Aku sendiri pun tidak tahu Pokoknya aku lebih suka tersiksa daripada menyerahkan bocah ini ke tanganmu Kebaikan apa yang kau inginkan? Aku menginginkan seorang suami yang cakep Kau bisa mencarikan bulat aku? Aku tidak bisa memberi, tapi aku sanggup mencabut nyawamu Kau bisa saja mencabut nyawaku, orang lain pun dapat mencabut nyawamu Lagi pula, kau harus kehilangan dulu selembar nyawa bocah ini Benar, mungkin saja Tong Ji Sian Seng memiliki kemampuan untuk membunuhku Tapi bila ku laporkan semua pembicaraanmu tadi kepadanya Belum tentu dia akan membunuhku HMM, aku tidak sudi kau ancam Itu berarti aku sudah siap menghadapi segala resiko Sekalipun kau tetap akan beritahu kepadanya Habis berkata dia pun beranjak pergi Hei, masih ada peluang untuk dirundingkan lagi Kalau transaksi sudah menemui jalan buntu Buat apa aku tetap tinggal di sini Sahut Siang Go Nio sambil tertawa To aku, tiba-tiba Lan Giokeng berteriak Kau tidak perlu memikirkan aku lagi Biar harus kehilangan nyawa pun aku tidak bakal sudi terjatuh ke tangan wanita siluman ini Baiklah, kata Tong Hong Liang kemudian Aku akan izinkan kau untuk membawanya pergi Tapi sebelum itu aku ingin bicara sepatah dua patah kata lebih dulu dengannya Kalau ingin berkentut, cepat lepaskan Tiba-tiba Tong Hong Liang melancarkan sebuah pukulan menghantam tubulan Giokeng Yang digunakan adalah ilmu pukulan Ligu Chuan Keng Rupanya dia hendak menggunakan jalan pintas dengan melancarkan serangan kilat Untuk meloloskan diri dari cengkeraman Siang Go Nio Dia sudah tidak dapat berpikir lain sehingga terpaksa harus menempuh bahaya ini Sayang pertaruhan yang dia lakukan hanya berhasil setengah Walaupun tubuh Siang Go Nio berhasil digetarkan hingga cengkeramannya atas tubulan Giokeng terlepas Namun jarum lebah hijaunya sudah keburu menancap masuk ke dalam jalan darah Toa Wihiat di punggungnya Sambil melompat mundur sejauh tiga dipal lebih jengek Siang Go Nio sambil tertawa dingin Bila kau memang tidak merasa sayang dengan nyawalan Giokeng, ayuh bunuhlah aku Tong Hong Li yang sama sekali tidak bicara, cepat dia memukul punggung Lan Giokeng Jarum lebah hijau itu segera melejit keluar dari dalam tubuhnya Jarum lebah hijau adalah senjata rahasia yang amat beracun Siapapun akan tewas begitu menyentuhnya Namun Tong Hong Li yang tidak takut dengan racun tersebut Malah dipegangnya jarum beracun itu dengan tangan telanjang Melihat itu Siang Go Nio tertawa terkekeh-kekeh, ajaknya Jarum lebah hijau memang telah kau cabut keluar Sayangnya hanya aku seorang yang memiliki obat pemunah racun jarum lebah hijau Serahkan obat pemunah itu kepadaku bentak Tong Hong Li yang nyaring Kecuali kau serahkan kembali bocah itu kepadaku Kalau tidak gunakanlah nyawaku sebagai ganti nyawanya Kau sangka aku benar-benar tidak mampu mendapatkan obat pemunahmu Menurut pendapatku, biar kau membunuh mati diriku pun tetap Tak akan berhasil, sahut Siang Go Nio lagi sambil tertawa Karena di sakuku paling tidak terdapat puluhan jenis obat racun dan pemunahnya Bila sampai salah mengambil, nyawa bocah itu pasti akan lenyap Kau berani menyerempet bahaya ini? Lihat saja nanti Sementara pembicaraan berlangsung, telapak tangan kanannya telah ditempelkan di punggung Lan Giokeng Kemudian ujarnya lagi, saudara cilik, cepat kumpulkan tenaga murnimu untuk melindungi detak jantung Berapa lama kau bisa bertahan, berusahalah untuk bertahan terus Jika kau sampai mati, aku akan balaskan dendam atas kematianmu itu Telapak tangannya yang menempel di punggung Lan Giokeng sama sekali tak berhenti sedetik pun untuk menyalurkan tenaga murninya Kau benar-benar ingin bertarung melawanku seru Siang Go Nyo sambil tertawa Walaupun lagaknya seolah sama sekali tidak khawatir padahal hati kecilnya mulai gugup dan ketakutan HMM, kau tidak memberi muka kepadaku, kenapa aku harus bersikap sungkan terhadap dirimu Baru selesai dia bicara, tubuhnya sudah melambung ke udara dan mengejar Siang Go Nyo Sebetulnya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Siang Go Nyo tidak kalah dari lawannya Semisal dia ingin melarikan diri, seharusnya sejak tadi sudah lolos dari tempat itu Sayang dia masih ragu untuk melakukannya, gara-gara keraguan ini akhirnya seluruh tubuhnya malah terkurung di bawah kepungan cahaya pedang Tong Hongliang Dengan gerakan cepat Siang Go Nyo meloloskan sepasang goloknya, Kriying Kriying terdengar dua kali dentingan nyaring, tahu-tahu sepasang goloknya sudah tinggal gagangnya Dalam keadaan begini, Siang Go Nyo mau jadi nekat, bentaknya, baiklah, kalau ingin bunuh aku, bunuhlah Tong Hongliang sama sekali tidak bicara, namun jurus serangan yang dilancarkan sama sekali tidak melambat Cahaya pedang yang berlapis seolah berkembang mengelilingi sekujur tubuh perempuan itu Siang Go Nyo merasakan sekujur tubuhnya seolah disayat hawa dingin, begitu ngeri dan seramnya sampai bulu kuduk pada bangun berdiri Hingga dia belum tahu apa yang hendak dilakukan Tong Hongliang terhadap dirinya Tapi dia benar-benar khawatir dengan olah lawannya, andai kata wajahnya diberi tambahan beberapa sayatan pedang saja hingga membuat tampangnya berubah jelek Hal ini pasti akan lebih menyiksa hatinya daripada dibunuh mati Dia memang tidak takut mati, namun sangat khawatir bila Tong Hongliang mempermainkan dirinya Kini hawa pedang dari Tong Hongliang telah menyelimuti seluruh tubuhnya, keadaan dirinya saat ini tidak ubahnya seperti lalat kehilangan kepala, menumbuk secara ngawur ke sana kemari Siang Go Nyo terkejut bercampur tercengang Sebagai mana diketahui, dia pernah bertarung melawan Put Hui Toko Sebagai seorang jagoan yang luar biasa dari Butong Pei pun Put Hui Toko hanya bisa memaksakan hasil seri ketika melawan dirinya Hal ini menunjukkan kalau kung fu mereka berdua hampir seimbang Justru karena itu, dalam anggapannya kendatipun dia bukan lawan tanding Tong Hongliang Paling tidak dengan kemampuannya masih sanggup bertarung 2, 300 jurus melawan pemuda itu Siapa sangka baru beberapa gebrakan, dia sudah terjebak dalam posisi yang begitu mengenaskan Dengan perasaan terkejut bercampur keheranan dia pun berpikir Kenapa ilmu pedang yang dimiliki bajingan ini sedemikian hebatnya? Rasanya keampuhan dia sudah jauh melampuai gurunya? Gurunya bergelar Rasul Pedang, seharusnya kemampuan silatnya tidak kalah dengan jagoan nomor wahid Dari Butong Pei, kalau benar bajingan ini lebih tangguh dari Gurunya, kenapa saat berada di Butong Sandia justru menderita kekalahan? Mana dia tahu kalau ilmu pedang Tong Hongliang justru mengalami kemajuan pesat dalam beberapa hari belakangan Kini dia benar-benar keteter hebat, jangankan melancarkan serangan balasan Ingin melepaskan diri dari kurungan cahaya pedang Tong Hongliang pun dia tidak mampu Bahkan seandainya mampu pun dia tidak berani melakukannya Sebab dia sadar kalau tenaga dalamnya masih bukan tandingan lawan Andai serangan bokongannya gagal, besar kemungkinan hal ini bisa menyebabkan senjata makan Tuan Mencelakai diri sendiri Siapa tahu walaupun dia tidak berani melepaskan senjata rahasia beracunnya untuk menyergap Tong Hongliang Namun dia sendiri sulit untuk lolos dari seragapan jarum beracun tersebut Sementara cahaya pedang milik Tong Hongliang mengepung seluruh tubuhnya Pemuda itu menyentilkan pula jarum beracun yang berhasil dicabut keluar dari tubulan Giyokeng itu Begitu dihembus, jarum beracun pun seakan jadi hidup Bagaikan bayangan setan saja mengikuti dan menempel terus di sisi tubuh Siang Goonio Kaget bercampur panik Siang Goonio berusaha menghindarkan diri Sayang dia kalah cepat, tahu-tahu, keraat jarum beracun yang mengejar tubuhnya itu sudah menghajar tubuhnya dan menghujam di atas dadanya Lan Giyokeng walaupun terkena racun, tapi berhubung dia mengatur napas sambil duduk bersila Maka daya kerja racunnya sangat lambat, berbeda dengan Siang Goonio yang harus bertarung terus Kendatip pun sudah terhajar jarum beracun Dalam waktu singkat dia merasakan rasa gatal sudah menjalar di sekujur tubuh Bukan saja amat tersiksa bahkan hawa racun mulai menyerang jantungnya Lambat laun pandangan matanya mulai gelap dan kabur Sekonyong-konyong dia merasakan kulit tubuhnya tersambar oleh angin dingin Diikuti suara pakaian yang dikoyak-koyak babatan ujung pedang Terhiling Sebuah botol porselen terjatuh ke tanah, menyusul kemudian Beluk sebuah kotak ikut jatuh pula ke tanah Rupanya Tong Hong Liang dengan menggunakan ilmu pedangnya yang maha cepat telah mengoyak pakaian perempuan itu hingga robek beberapa puluh bagian Membuat botol, kotak, bambu kecil dan semua benda yang tersimpan dalam sakunya berserahkan di atas tanah Sambil tertawa dingin Tong Hong Liang segera berseru Cepat ambilkan obat pemunah Kalau berani berbohong, hal ini sama artinya mencelakai dirimu sendiri Setelah keadaan berkembang jadi begini, tentu saja Xiang Go Niu tidak berani banyak bicara lagi Terpaksa dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Diambilnya obat pemunah dari atas tanah kemudian diangsurkan dengan hormat Tong Hong Liang segera menyambar obat pemunah itu lalu menginjak sisa barang yang berserahkan di tanah hingga hancur berantakan dan terbenam dalam lumpur Menyaksikan hal ini diam-diam, Xiang Go Niu merasa terperanjat Dia bersyukur karena tidak mengambil obat palsu untuk membohongi lawannya Obat pemunah itu terdiri dari dua bungkus Tanpa ditanya Xiang Go Niu segera memberi penjelasan Yang merah itu obat dimakan, sementara yang putih dibubuhkan di seputar luka Tong Hong Liang membagi setengah untuk perempuan itu dan menyaksikan hingga ada menelannya Kemudian baru memberikan sisa yang lain untuk Lan Giokeng Kemudian dia melepaskan jubah yang dikenakan dan dilemparkan ke arah Xiang Go Niu sembari mengulapkan tangannya berulang kali Waktu itu, pakaian yang dikenakan Xiang Go Niu sudah robek-robek oleh bacokan pedang lawan Bukan saja terdapat 7, 18 tempat yang robek Bahkan kulit tubuhnya yang putih halus pun sudah terpampang di depan mata Sekalipun dia adalah wanita jalang, tidak urung merasa malu juga waktu itu Begitu mengenakan jubah milik Tong Hong Liang, dia langsung kabur terbirik-birit Lan Giokeng kontan tertawa geli hingga mengeluarkan air mata Serunya, toh aku, perbuatanmu kali ini benar-benar hebat sekali Karena baru saja menelan obat pemunah dan obat tersebut belum mulai bekerja Begitu tertawa kontan hawa murninya membuyar, dadanya yang terlukap pun langsung terasa sakit lagi Mendadak terdengar suara tertawa Xiang Go Niu berkumandang datang dari kejauhan Diikuti kemudian terdengar dia berseru, Lan Giokeng, dasar bocah Tolol Kau sangka Tong Hong Liang benar-benar orang baik Dia membantumu lantaran dia ingin mencuri ilmu pedangmu Hehehe, inginkah kau mengetahui identitasnya yang sebenarnya? Sejak dari sucowanya, mereka dengan pihak Butong Pei sudah terjalin dendam ke Sumat selama 3 generasi Jarum lebah hijau adalah senjata rahasia andalan Xiang Go Niu Dia pula yang membuat sendiri obat pemunahnya Care pengobatan yang dilakukan boleh dibilang tidak ada yang mampu mengunggulinya Oleh sebab itu sehabis menelan obat pemunah dan mengatur pernapasan Tidak lama kemudian obat pemunah itu sudah mulai bekerja dan menyebar ke seluruh tubuh Kemampuan ilmu meringankan tubuhnya pun segera pulih kembali seperti sedia kalah Dia sudah menduga, Peng Hong Li yang pasti akan berjaga-jaga di samping Lan Giokeng Hingga tak mungkin ada waktu untuk melakukan pengejaran Lagi pula ilmu meringankan tubuhnya sudah pulih kini Biar dikejar pun dia yakin tidak bakalan sanggup menyusulnya Karena itulah selesai berteriak, dia baru melanjutkan kembali perjalanannya Tentu saja Lan Giokeng tidak bakal percaya dengan perkataannya Kembali dia berpikir, selama tukar pikiran dengan Tong Hong To Aku Banyak manfaat yang berhasil kuraih Keadaan seperti ini tidak bisa dikatakan membohongi aku Tapi, apa pula yang dimaksud dendam kesumat tiga generasi? HMM, aku tidak boleh percaya dengan perkataan perempuan siluman itu Kelihatannya Tong Hong Li yang dapat menebak suara hatinya, sambil tersenyum ujarnya Saudara cilik, percayakah kau dengan perkataan perempuan siluman itu? To aku, kau sangka aku adalah bocah berusia tiga tahun Apalagi baru saja aku tertusuk sebatang jarum beracunnya, mana mungkin aku bisa percaya dengan omongan setannya Bagus, kalau tidak percaya, tidak usah berpikir yang bukan-bukan Sekarang duduk bersilah, atur nafas dan usir semua sisa racun dari tubuh Setelah sembuh nanti, akan ku ceritakan semua hal yang ingin kau ketahui Lan Giokeng segera menuruti nasihat saudaranya dan duduk bersemedi Dengan simhoat tenaga dalam ajaran langsung dari Bu Siang Chin Jin Begitu pikiran lain dibuang, tanpa terasa dia pun masuk dalam kondisi lupa akan segalanya Sambil berjaga di sisinya, pikiran Tong Hong Li yang merasa sangat kalut Pikirnya, apa yang dikatakan Siang Go Nio memang benar Aku memang sedang membohongi bocah polos ini Ehem, dia begitu menaruh kepercayaan kepadaku, sebaliknya aku justru membohonginya Apakah tindakanku ini bukan sangat memalukan? Tapi bukankah aku pun telah membantunya? HMM, kau tidak lebih hanya mencari alasan untuk membohonginya Dengan bakat serta kecerdasan otaknya Biar tidak kau bantu pun cepat atau lambat dia bakal memahami dengan sendirinya Perasaan Tong Hong Li yang bergelombang tidak menentu Pikirnya lebih jauh, aku bukan hanya membohongi ilmu pedangnya Juga menipu persahabatannya Tapi bila aku menceritakan keadaan yang sesungguhnya Bagaimana mungkin cita-cita Su Chou bisa terpenuhi dan pengharapan suhu tidak sia-sia Perlu diketahui, Su Chou-nya adalah Hian Tin Chu yang tempoh hari menderita kekalahan di tangan Bu Siang Chin Jin Pengharapan Hian Tin Chu adalah keturunannya di kemudian hari sanggup mengalahkan Bu Tong Pei di bidang ilmu pedang Murid Hian Ti Chu, Siang Tian Beng walaupun berhasil tampil sebagai seorang jago pedang yang hebat Bahkan berhasil meraih julukan sebagai rasul pedang dalam dunia persilatan Namun dia sadar kalau kemungkinan menang baginya masih tipis Itulah sebabnya dia perintahkan muridnya, Peng Hong Li yang untuk mewakili dirinya naik ke Bukit Butong sambil melakukan penyelidikan Sebelum berangkat, Peng Hong Li yang minta wejangan dari gurunya Waktu itu Siang Tian Beng pun berkata Bila ilmu pedang Huy Eng Tiam Hoat yang telah kubenahi semua titik kelemahannya Masih tetap tidak mampu menandingi kehebatan ilmu pedang aliran Butong Terpaksa semua pengharapanku tertumpu di atas pundakmu Usiamu jauh lebih muda ketimbang aku Bakatmu pun jauh lebih baik Biar kalah bukan masalah Asal kau dapat memahami keadaan sendiri maupun keadaan lawan Coba berlatihlah 8-10 tahun lagi Bila perlu berlatihlah 20 tahun, 30 tahun lagi Aku yakin suatu hari kau pasti dapat mewujudkan pengharapan sucaumu itu Terbayang kembali wejangan dari gurunya Lalu menyaksikan pulalan Giyok Leng yang sedang duduk bersemedi Dalam hati kecilnya dia menghela nafas panjang Pikirnya, sekalipun bakatku jauh lebih bagus ketimbang bakat guru Hal ini tidak ada gunanya Bakat yang dimiliki Lan Giyok Leng jauh melebih diriku Kecuali aku membunuhnya sekarang juga Kalau tidak sepanjang masa rasanya aku tetap bukan tandingannya Tentu saja dia bukan bersungguh hati ingin membunuh Lan Giyok Leng Namun ingatan yang melintas lewat dalam benaknya cukup membuat perasaan hatinya bergidik Perbuatanku membohongi ilmu pedangnya pun sudah kelewatan Masa masih mempunyai ingatan seperti ini Aai, padahal aku tidak berniat mengalahkan Lan Giyok Leng Yang kuharapkan justru bisa mengalahkan Bo Ciyong Leng Agar perasaan hatiku amat puas Sekarang dia sudah menjadi Ciyang Bun Jin Bu Tong Pei dengan gelar Bu Beng Asal aku mampu membalas dendam atas hadiah sebuah tusukan pedangnya Paling tidak rasa sakit hati Su Chou di masa lalu pun dapat terlampiaskan Sementara pikirannya sedang terombang ambing oleh kekalutan Mendadak terdengar seseorang mementak dengan suara dingin dan tajam Tong Hong Liang, besar amatnya limu Berani benar kau larikan murid Bu Tong Pei kami Bersamaan dengan menggemanya suara bentakan Tau-tau di hadapannya telah muncul salah satu dari tiang lalu Bu Tong Pei Bu Si To Jin Ketika melihat Lan Giyok yang sedang duduk bersilat tanpa bergerak Bu Si To Jin segera menyangka bocah itu Kalau bukan sudah terkena obat pemabuk Jalan darahnya tentu sudah ditotok Tong Hong Liang Kau salah paham buru-buru Tong Hong Liang menyangkal Sayangnya Bu Si To Jin hanya percaya dengan apa yang terlihat di depan metu Dan tidak sabar mendengarkan pembelahannya Sambil tertawa dingin dia loloskan pedangnya dan membentak Salah paham? Apakah Lan Giyokeng secara rela dan ikhlas bersedia menjadi tawananmu? Dia bukan tertotok jalan darahnya Melainkan sudah terkena Racun Tanda petik Belum selesai perkataan itu diucapkan Sebuah tusukan maut telah dilancarkan Bu Si To Jin Bentaknya, sudah kuduga Siang Go Niu pasti satu komplotan denganmu HMMM, percuma kau berdalih macam-macam Hari ini aku tidak bakalan melepaskan dirimu Sebagai seorang pemuda tinggi hari Tong Hong Liang segera menyambut tantangan itu Sahutnya, baiklah Ketika berada di Gunung Butong Tempo hari, kita belum sempat bertarung Mumpung hari ini ada kesempatan Mari kita selesaikan pertarungan di antara kita berdua Sambil menjawab secara beruntun Dia membalas dengan tiga jurus serangan Semua serangannya dilancarkan dengan keras melawan keras Sama sekali tidak ada kesan mengalah Diam-diam Bu Si To Jin terkesiap Pikirnya, sungguh tidak nyana Baru saja berpisah sepuluh hari Kelihatannya ilmu pedang yang dimiliki bocah ini Telah mengalami kemajuan pesat Langsung dia mengeluarkan jurus pamungkas Dengan jurus Tian Xin Tukwa Jagat raya berjungkir balik Secara beruntun melepaskan dua bacokan kilat Cepat Tong Hong Liang memutar tubuh Menggeser satu lingkaran busur Lalu dengan gerakan setengah menyerang Setengah bertahan Bagai terkaman elang Dia punahkan ketujuh jurus serangan berantai Dari Bu Si To Jin itu Menyaksikan permainan jurus lawannya Bu Si To Jin semakin tercengang Pikirnya, aneh Mengapa di balik permainan jurus Pedang elang terbangnya bisa mengandung Intisari ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat? Waktu itu Lan Giokeng masih duduk bersemedi Sambil mengobati luka Dalam keadaan lupa segala Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara Beradunya senjata di sisi tubuhnya Baru membuka mata Dia menyaksikan batu pasir Beterbangan Hawa pedang bayangan manusia saling Menyambar Kian kemari Setelah dia mati Beberapa saat dia baru Dapat melihat dengan jelas Kalau Tong Hongli yang sedang bertarung Melawan Bu Si To Jin Dengan perasaan terperanjat bocah itu Segera menjerit Su Suok Cho Di saat dia memanggil nama kakek gurunya Bu Si To Jin telah melancarkan 13 jurus serangan Sedemikian cepatnya gerak serangan Inti hingga sukar dilukiskan Dengan perkataan Coba kalau dalam 10 hari terakhir Lan Giokeng tidak peroleh kemajuan pesat Jangan lagi memahami rahasia jurus Dibalik pertarungan itu Mungkin untuk melihat jelas wajah lawan pun Tidak sanggup Serangan yang dilancarkan Bu Si To Jin Benar-benar cepat Bagai sambaran petir Namun Tong Hongli yang pun tidak lemah Menghadapi ke-13 jurus serangan Dari To Su itu Dia hanya mundur sejauh 7 langkah Setiap mundur selangkah Dia berhasil memusnahkan Satu bagian kekuatan serangan Bu Si To Jin Bukan begitu saja Dia bahkan sama sekali Tidak mengambil sikap bertahan Dibalik bertahan Dia sisipkan jurus serangan Perputaran pedangnya Meski sekilas tidak nampak Mengandung gerakan jurus apapun Namun dibalik kesemuanya Itu justru tersembunyi Perubahan yang tidak terhingga Lan Giokeng sendiri Meski sudah 7 hari berlatih dengannya Saat ini dia hanya bisa melihat 3 bagian saja Begitu kesem-semnya Lan Giokeng Mengikuti jalannya pertarungan Hingga tanpa terasa Dia lupa untuk melanjutkan Kata-katanya Secara beruntun Tong Hongli yang Mundur sejauh 7 langkah Ketika mundur langkah yang terakhir Sisa kekuatan yang dimiliki Bu Si To Jin Tinggal 3 bagian Saat itulah sambil menghembuskan napas Teriak Tong Hongli yang Saudara Cilik Kau tidak usah mengurusi aku Susiok Choumu tidak bakalan Mampu membunuhku Dari nada suara Lan Giokeng Sewaktu berbicara Bu Si To Jin tahu Kalau bocah itu Meski belum pulih kembali Namun keselamatan jiwanya Tidak terancam Dengan perasaan lega Dia pun berkata Anak Keng Lanjutkan pengobatanmu Biar aku yang mengusir bajingan ini Nada pembicaraannya tidak jauh berbeda Seperti apa yang dikatakan Tong Hongli yang barusan Dari pembicaraan itu Bisa disimpulkan bahwa Dia tidak yakin mampu Menghabisi nyawa Tong Hongli yang Karena itu digunakan istilah mengusir Ingin mengusirku? Hehehe Tidak segampang kalau berbicara Jengek Tong Hongli yang Sambil tertawa dingin Bu Si To Jin mendengus Tubuhnya mendadak Melambung ke udara Cahaya pedang menyebar Makin luas Dan membabat Miring ke samping Inilah jurus andalannya Pek Ho Kliang Chi Bangawa putih Pentangkan sayap Lan Giok Leng yang ikut Menyaksikan jadi gembira Bercampur terkejut Pikirnya Ternyata apa yang ku pelajari Dulu keliru besar Tapi sama sekali Tidak ku sangka Perubahan yang ku lakukan Atas jurus Pek Ho Kliang Chi Itu ada kemiripan Dan kesamaan Dengan gerakan Yang digunakan Su Siok Chou sekarang Hanya bedanya Dia lebih cepat Gerakannya Dan lebih ganas Entah butuh Berapa tahun lagi Bila aku Ingin mencapai Tingkatan seperti itu Yang membuatnya Terkejut adalah Jurus serangan Dari Su Siok Chou Begitu hebat Mungkinkah Tong Hong To Ako Berhasil Menghindarkan diri Baru saja Ingatan itu melintas Jawaban telah muncul Di depan mata Bereet terdengar Suara robekan bergema Pakaian yang dikenakan Tong Hong Liang Telah tersayat Hingga robek Namun bagaimanapun Juga dia berhasil Meloloskan diri Dari maut Dengan perasaan Terkesiap Tong Hong Liang Berpekik dalam hati Syukur berhasil Coba kalau aku Tidak hafal Lebih dulu Dengan perubahan Jurus pedang ini Dari permainan Lan Giokeng Mungkin Sekarang aku Sudah terluka parah Busi To Jin sendiri pun Tidak menyangka Kalau pihak lawan Berhasil menghindari Serangannya Tanpa terluka Berhasil di atas angin Dia menet terlebih lanjut Serangkaian serangan Kembali dilancarkan Tong Hong Liang Mundur berulang kali Katanya tiba-tiba Sambil tertawa Kau harus saksikan juga Kehebatanku Mendadak tubuhnya Melambung ke udara Dengan gerakan Burung belibis Membalikan tubuh Dia lancarkan Serangan balasan Lalu gerakannya Disambung dengan Jurus Bekho Kliang Cipula Hanya saja Gerakan Bangau putih Pentangkan sayap Yang dia mainkan Sedikit berbeda Dengan jurus Bangau putih Pentangkan sayap Yang dimainkan Busi To Jin Dia telah Meleburan jurus Pedang elang Terbangnya Kedalam jurus Serangan itu Kalau Lan Giokeng Segera dapat Melihat dengan jelas Berbeda dengan Busi To Jin Dia nampak Ragu Bercampur Sangsi Namun Keadaan yang Dihadapi sekarang Tidak memberi Waktu kepadanya Untuk berpikir Panjang Dalam kagetnya Dia lancarkan Lagi sebuah Serangan Dengan jurus Tulia Congkan Guat Mendorong Jendela Memandang Rembulan Terangg Di tengah Benturan Yaring Busi To Jin Mundur Dua langkah Pedangnya Gumpil Sebagian Ternyata Gempuran Tong Hong Liang yang Dilancarkan Dari tengah Udara ini Memiliki Kekuatan Yang jauh Lebih besar Dari serangannya Dengan Perasaan Terperan Jatlan Giokeng Menjerit Keras Tong Hong To Aku Tanda Petik Belum Selesai Dia berkata Terdengar Busi To Jin Telah Membentak Nyaring Rasakan Juga Kehebatanku Sambil Merangsak Maju Pedangnya Ditarik Lalu Membabat Cepat Kedepan Babatan Itu selain Ganas Pun Amat Telengas Kedasyatannya Bagai Halilintar Yang Membelah Kegelapan Malam Tong Hong Liang Menjerit Keras Dengan Kepala Di bawah Kaki Di atas Dia melompat Sejauh Tiga Dipah Lebih Ketika Hampir Mendekati Permukaan Dia Baru Berjumpalitan Untuk Berdiri Sekalipun Tidak Sampai Terluka Tidak Urung Peluh Sebesar Kacang Kedelai Sempat Bercucuran Membasai Jidatnya Rupanya Kendatipun Jurus Pek Hock Liang Ciyang Dirubah Olehnya Sangat Garang Dan Dasyat Namun Jurus Berikut Yang Dilontarkan Justru Tidak Dapat Mempertahankan Kesinambungan Yang Menjadi Inti Dari Ilmu Pedang Tersebut Otomatis Dia Telah Melanggar Pantangan Terbesar Dari Ajaran Tai Ketiam Hoat Bagaimanapun Juga Busito Jin Adalah Jago Pedang Nomor Wahid Dari Partai Butong Dia Segera Menangkap Peluang Emas Ini Dengan Sebaik Baiknya Walau Begitu Dia Pun Sama Sekali Tidak Menyangka Kalau Ilmu Pedang Elang Terbang Milik Tong Hong Liang Bisa Memutar Balik Tubuh Di Tengah Udara Lan Giyok Keng Benar-benar Tercekat Hatinya Buru-buru Dia Berteriak Keras Susyok Tahan Dia Adalah Sahabatku Waktu itu Paras Muka Tong Hong Liang Tampak Pucat Pias Bagai Mayat Mendadak Ujarnya Saudara Cilik Kau Keliru Besar Aku Bukan Sahabatmu Aku Tidak Pantas Menjadi Sahabatmu To Aku Kau Jerit Lan Giyok Tong Hong Liang Tidak Menggubris Kepada Busi To Jin Kembali Ujarnya Busi Totiang Ilmu Pedangmu Jauh Lebih Hebat Daripada Kepandai Tidak Perlu Kau Repot Mengusir Ku Biarlah Aku Pergi Sendiri Dalam Waktu Singkat Bayangan Tubuhnya Sudah Lenyap Dari Pandangan Mata Menanti Tong Hong Liang Telah Berlalu Busi To Jin Baru Berpaling Bertanya Dengan Wajah Kebingungan Kengji Sebenarnya Apa Yang Telah Terjadi Aku Bicara Sejujurnya Bukan Saja Dia Adalah Sahabatku Bahkan Masih Terhitung Tuan Penolongku Busi To Jin Semakin Tercengang Bukankah Kau Terluka Oleh Jarum Beracun Milik Siang Go New Benar Perempuan Siluman Itu Bernama Siang Go New Aku Terkena Sebatang Jarum Beracun Konon Jarum Itu Bernama Jarum Lebah Hijau Kalau Begitu Mereka Justru Telah Bersekong Kelu Untuk Mencelaka Mu Bagaimana Mungkin Bisa Kau Katakan Sebagai Tuan Penolong Tong Hong To Akolah Yang Mengusir Perempuan Siluman Itu Malah Obat Pemunah Untuk Jarum Lebah Hijau Diperolehnya Setelah Dirampas Dengan Paksa Busi To Jin Menggelengkan Kepalanya Berulang Kali Katanya Anak Keng Kau Sudah Terjerumus Kedalam Perangkap Mereka Padahal Kedua Orang Itu Memang Satu Komplotan Yang Satu Jadi Orang Baik Yang Lain Jadi Orang Jahat Kau Yang Minim Pengalaman Sudah Tertipu Mentah Mentah Tidak Mungkin Sewaktu Melakukan Perjalanan Bersama Tong Hong To Ako Akulah Yang Memilih Jalan Ini Bagaimana Mungkin Perempuan Siluman Itu Bisa Meramal Kejadian Sebelumnya Lagipula Untuk Mendapatkan Obat Pemunah Itu Tong Hong To Ako Telah Mengerahkan Segenap Kemampuan Yang Dimilikinya Perempuan Siluman Itu Dihajar Habis-habisan Olehnya Bahkan Mengenaskan Sekali Keadaannya Aku Rasa Tidak Mungkin Mereka Bersekongkol Hanya Untuk Bermain Sandiwara Di Hadapanku Apakah Jarum Beracun Itu Sudah Dicabut Keluar Tanya Busi To Jin Kemudian Agak Ragu Tong Hong To Ako Telah Membantuku Untuk Mencabutnya Keluar Baiklah Kalau Begitu Sementara Waktu Jangan Bicara Dulu Kita Bicarakan Setelah Sisa Racun Bersih Dari Tubuhmu Tenaga Dalam Yang Dimilikinya Meski Bukan Terhitung Nomor Satu Dalam Partai Butong Namun Kesempurnaannya Cukup Bisa Diandalkan Sesudah Menelan Obat Pemunah Itu Sebenarnya Racun Yang Mengeram Di Tubulan Giyokeng Sudah Punah 7 8 Bagian Begitu Busi Tojin Menempelkan Tangannya Menyalurkan Tenaga Murni Kedalam Tubuhnya Tidak Selang Beberapa Saat Kemudian Seluruh Racun Yang Masih Tersisa Telah Terpunahkan Sejak Kapan Kau Bergabung Bersamanya Tanya Busi Tojin Kemudian Sudah 7 Hari Selama 7 Hari Apa Yang Kalian Lakukan Berlatih Pedang Bersamanya Baiklah Kalau Begitu Coba Mainkan Sekali Lagi Ilmu Pedang Yang Berhasil Kau Latih Tanpa Banyak Bicara Lan Giyok Keng Segera Memainkan Seluruh Ilmu Pedang Yang Berhasil Dilatihnya Selama Beberapa Hari Ini Semakin Menonton Busi Tojin Kelihatan Makin Terperanjat Bercampur Keheranan Harap Susi Sudi Memberi Petunjuk Kata Lan Giyok Kemudian Seusai Memainkan Tai Ketiam Hoat Busi Tojin Tertawa Getir Aku Sendiri Pun Tidak Tahu Bagaimana Harus Memberi Salah Besar Tanyalan Giyok Keng Terkesiap Bukan Salah Tapi Terlalu Baik Susi Kau Sedang Bergurau Denganku Di Waktu Biasa Aku Memang Suka Bergurau Dengan Angkatan Muda Tapi Kali Ini Sedikit Pun Tidak Berniat Bergurau Kata Busi Tojin Dengan Wajah Serius Terus Terang Saja Kukatakan Walaupun Permainan Pedang Belum Bisa Dikatakan Sempurna Dan Mulus Bahkan Ada Beberapa Jurus Masih Terdapat Titik Lemahan Namun Sudah Mengandung Makna Sebenarnya Dari Aliran Pedang Partai Kita Malah Kehebatan Dalam Beberapa Jurus Justru Sudah Jauh Di Atas Kemampuan Ilmu Pedangku Terkejut Bercampur Gembira Lan Giyok Yang Segera Berseru Terima Kasih Banyak Atas Pujian Susi Kau Bersediakah Susi Kau Memberi Petunjuk Dan Pembetulan Atas Beberapa Titik Lemahan Yang Kumiliki Busi Tojin Menggelengkan Kepalanya Berulang Kali Sahutnya Bukannya Aku Enggan Memberi Petunjuk Kepadamu Adalah Dikarenakan Ilmu Pedangmu Berhasil Kau Kuasai Dengan Pemahaman Sendiri Asal Kau Ikuti Terus Jalan Pemikiran Semula Untuk Menemukan Titik Lemahan Itu Dan Tiada Hentinya Melakukan Pembetulan Dapat Dipastikan Ilmu Pedangmu Di Kemudian Hari Pasti Dapat Mencapai Tingkatan Yang Paling Tinggi Bahkan Keberhasilanmu Pasti Akan Jauh Di Atas Kemampuanku Sekarang Bila Kini Ku Beri Petunjuk Hal Ini Malah Sebaliknya Akan Membelenggu Kebebasanmu Siapa Tahu Di Kemudian Hari Malah Akan Mengurangi Dan Memperlemah Keberhasilanmu Lan Giok Yang Termangu-mangu Beberapa Saat Lamanya Kemudian Dia Berpikir Ternyata Nada Pembicaraan Susyok Tidak Jauh Berbeda Dengan Apa Yang Dikatakan Tong Hong To Aku Biarpun Penggunaan Katanya Berbeda Namun Maksudnya Setali Tiga Uang Tampaknya Busi Tojin Sendiripun Dicekam Perasaan Kaget Bercampur Ragu Tanyanya Baru Sepuluh Hari Turun Gunung Kau Telah Berhasil Memperoleh Pemahaman Sebanyak Itu Lan Giyok Tidak Berani Berbohong Jawabnya Terus Terang Bila Cucu Murid Bisa Peroleh Kemajuan Menurut Pandanganku Pertama Karena Cucu Murid Memperoleh Kiam Keat Dan Sim Hoat Tenaga Dalam Warisan Chiang Bun Su Chow Kedua Karena Tong Hong To Aku Selalu Mengajak Aku Bertanding Pedang Mendengar Sampai Disini Busi Tojin Menghela Napas Panjang Katanya Ternyata Dugaanku Tidak Keliru Kau Sudah Ditipu Pemuda Itu Habis Habisan Sekalipun Dalam Bertanding Pedang Melawanku Dia Berhasil Juga Mempelajari Ilmu Pedang Aliran Kita Tapi Bukankah Aku Berhasil Meraih Lebih Banyak Manfaat Aku Rasa Aku Rasa Kejadian Seperti Ini Tidak Bisa Dibilang Menipu Bukan Tahukah Kau Siapakah Tong Susyok Kau Makin Lama Semakin Keras Teringat Pula Perkataan Yang Diucapkan Sejak Bertemu Tong Hong Yang Pertama Kali Tadi Lan Giyok Keng Segera Merasakan Hatinya Bergetar Keras Serunya Cepat Jangan Jangan Dia Adalah Musuh Besar Perguruan Kita Aku Sendiri Pun Tidak Tau Bagaimana Harus Menjelaskan Mungkin Dia Belum Tergolong Musuh Besar Tapi Keinginannya Yang Paling Utama Adalah Mengalahkan Ilmu Pedang Perguruan Kita Jadi Kalau Dibilang Dia Adalah Musuh Besar Kita Rasanya Tuduhan Ini Pun Tidak Berlebihan Susyok Chou Dari Mana Kau Bisa Tau Akan Hal Ini Hari Kedua Setelah Kau Turun Gunung Dia Telah Mendatangi Butong San Dan Menantang Berdual Gurung Serta Putu Supek Semuanya Kalah Di Tangannya Tapi Suhu Dan Supek Tidak Sampai Terluka Bukan Tanya Langiyok Terperanjat Terluka Mah Tidak Kelihatannya Tujuan Dia Yang Utama Adalah Mengalahkan Jago Jago Butong Pei Saja Diam Langiyok Menghembuskan Napas Lega Katanya Cucu Murid Mempunyai Satu Pemikiran Hanya Tidak Tau Pemikiranku Ini Benar Atau Tidak Tanda Petik Coba Katakan Selama Beberapa Hari Ini Bertanding Pedang Melawan Tong Hong To Aku Walaupun Setiap Kali Kalah Darinya Tapi Setiap Setelah Kekalahan Aku Justru Peroleh Manfaat Tanda Petik HMM Mungkin Manfaat Yang Dia Peroleh Justru Jauh Lebih Banyak Ketimbang Dirimu Dengus Pusi Tojin Memotong Pembicaraannya Terlepas Siapa Yang Berhasil Mendapat Manfaat Lebih Banyak Yang Jelas Semua Orang Memperoleh Manfaat Dan Keuntungan Oleh Sebab Itu Menurut Pandanganku Untuk Menempuh Jalur Ilmu Silat Masih Diperlukan Banyak Kerjasama Dan Saling Membantu Jika Orang Dari Lain Perguruan Saling Bertanding Kelebihan Dan Kekurangan Masing-masing Pihak Akan Segera Terlihat Aku Merasa Justru Manfaat Yang Bisa Diraih Pun Jauh Lebih Banyak Ketimbang Bertanding Dengan Orang Sendiri Busi Tojin Menghela Napas Panjang Ketika Tong Hong Yang Naik Gunung Waktu Itu Ciyang Bunjin Pun Pernah Berkata Begitu Kepada Kami Semua Dia Bilang Bila Suatu Negara Tidak Berhadapan Dengan Musuh Dari Luar Lama Kelama Anda Akan Jadi Lemah Dan Tembang Sendiri Ucapan Ini Cocok Juga Bila Kita Terapkan Dalam Perang Kepada Kita Maka Kejadian Ini Justru Merupakan Pecut Yang Memaksa Kita Untuk Berlatih Lebih Tekun Perkataan Dari Ciyang Bun Su Jauh Lebih Gamblang Daripada Perkataanku Tadi Sebagian Besar Umat Persilatan Punya Pandangan Untuk Membatasi Diskusi Di Antara Kalangan Sendiri Dan Melarang Orang Untuk Melangkah Keluar Hal Semacam Ini Harus Diakui Sebagai Penyakit Yang Sudah Menahun Anak Tidak Aku Sangka Dengan Usia Semuda Dirimu Ternyata Pandanganmu Jauh Lebih Luas Kalau Begitu Kau Tidak Menyalahkan Tong Hong To Aku Bukan Serulan Giyok Keng Kegirangan Sekilas Perasaan Bimbang Melintas Di Wajah Busito Jin Selang Beberapa Saat Kemudian Dia Baru Berkata Bila Muncul Karena Niat Baik Mengajak Kami Terima Dengan Senang Hati Tapi Dia Mempunyai Maksud Lain Dia Berniat Menjatuhkan Perguruan Butong Pei Masalah Ini Sudah Menyangkut Nama Baik Serta Harga Diri Perguruan Tentu Saja Kami Tidak Akan Membiarkan Dia Berbuat Begitu Kenapa Dia Ingin Menjatuhkan Perguruan Kita Tanya Lan Giyok Keng Tercengang Tentu Saja Ada Penyebabnya Jauh Kekalahan Di Tangan Bu Siang Cincin Peristiwa Ini Sudah Pernah Didengar Lan Giyok Keng Dari Mulut Siang Gergonio Kini Setelah Mendapat Ketegasan Dari Susyok Chownya Dia Merasa Sedih Sekali Yang Membuatnya Sedih Bukan Karena Masalah Ini Melainkan Karena Sikap Tong Hong Yang Yang Telah Mengelabungi Dirinya Pikir Lan Giyok Untung Saja Hari Itu Tong Hong Tidak Sampai Melukai Orang Coba Kalau Dia Sampai Melukai Giyok Di Saat Kami Bersuam Muka Lagi Nanti Mungkin Aku Akan Menganggap Dia Sebagai Musuh Bebu Yutan Berpikir Sampai Disitu Dia Pun Berkata Kalau Suhu Dan Supek Hanya Menderita Kekalahan Saja Mah Tidak Jadi Masalah Asal Ada Orang Bisa Menangkan Dia Itu Sudah Cukup Susyok Tso Bukankah Barusan Kau Pun Berhasil Mengungguli Dirinya Tapi Kemenanganku Nyaris Sekali Sahut Busi Tsojin Sambil Tertawa Getir Mendadak Seperti Teringat Akan Sesuatu Lan Giyok Kembali Berkata Kalau Didengar Dari Pembicaraan Tong Hong Tso Aku Tadi Dia Bilang Saat Mendaki Gunung Butong Tempo Hari Dia Tidak Sampai Bertarung Melawan Busi Tianglo Sementara Chiangbun Sucow Pun Sedang Sakit Lantas Siapa Yang Berhasil Mengalahkan Dia Aai Kalau Dibicarakan Benar-benar Nyaris Untung Hari Itu Bo Cheonglong Kebetulan Datang Berkunjung Sehingga Nama Baik Perguruan Tidak Sampai Ternoda Coba Kalau Bukan Begitu Biar Aku Bisa Mengungguli Dirinya Pun Paling Tidak Harus Bertarung Ratusan Gebrakan Padahal Dia Adalah Seorang Bo Ampue Kalau Aku Sebagai Seorang Tianglo Harus Menangkan Dia Setelah Bertarung Ratusan Jurus Kemenangan Ini Jelas Bukan Kemenangan Yang Gemilang Siapa Itu Bo Cheonglong Bukankah Kau Pernah Bertemu Bo Wet Ye Bo Cheonglong Adalah Ayah Bo Wet Ye Sebenarnya Dia pun Termasuk Pemimpin Dari Murid-murid Preman Orang Menyebutnya Tiong Chiu Tai Belum Berhasil Merobek Kulit Muka Tong Hong Liyang Merobek Kulit Muka Nyatanya Lan Giyok Keng Tertegun Tentu Saja Bukan Kulit Muka Beneran Jelas Busi Tojin Sambil Tertawa Yang Dirobek Adalah Topeng Kulit Manusia Yang Diakenakan Sekarang Lan Giyok Keng Baru Mengerti Pikirnya Ternyata Jaguan Lihai Bu Tong P Yang Disebut Tong Hong Pendeta Kata Busi Tojin Lagi Kini Dia Mempunyai Gelar Sebagai Bu Beng Chin 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 Seingatku Hanya Chiang Bun Jin Seorang Yang Boleh Menggunakan Gelar Chin Jin Seru Lan Giyok Keng Tercengang Benar Bu Beng Chin Jin Adalah Chiang Bun Jin Baru Perguruan Kita Jadi Chiang Bun Su Chow Telah Menyerahkan Kedudukannya Kepada Dia Tanya Lan Giyok Kau Tidak Usah Sedih Hari Itu Su Chow Sudah Berpulang Ke Langit Barat Mendengar Berita Duka Ini Lan Giyok Tidak Kuasa Menahan Rasa Sedihnya Lagi Dengan Air Met Meleleh Katanya Padahal Sewaktu Su Chow Memerintahkan Aku Turun Gunung Beliau Masih Kelihatan Baik Baik Sungguh Tidak Disangka Hanya Selang Sehari Tanda Petik Chiang Bon Chin Berangkat Ke Langit Barat Sesudah Pengganti Chiang Bon Chin Chin Berhasil Meraih Kemenangan Usianya Telah Melampaui 80 Tahun Dia Pun Gembira Karena Sudah Peroleh Penerusnya Jadi Tidak Heran Kalau Kepergian Dia Diiringi Senyuman Anak Keng Aku Ingin Bertanya Lagi Kepadamu Apa Rencanamu Selanjutnya Apakah Mau Balik Ke Gunung Atau Tidak Pikiranku Saat Ini Sangat Kalut Semestinya Aku Harus Pulang Gunung Tanda Petik Pikiranmu Kalut Kenapa Rasanya Tidak Ada Salahnya Kalau Kujelaskan Pesan Su Kepada Su Siok Kau Pikir Lan Giyok Keng Dalam Hati Maka Dia Pun Berkata Sewaktu Akan Turun Gunung Chiang Bun Su Kau Pernah Berpesan Apapun Yang Bakal Terjadi Di Atas Gunung Beliau Minta Aku Tidak Usah Mengurusinya Mendengar Itu Busi Tau Jain Pun Berpikir Waktu Itu Chiang Bun Su Heng Sudah Tau Kalau Saat Ajalnya Hampir Tiba Dia Telah Menitahkan Anak Keng Untuk Turun Gunung Bahkan Merahasiakan Hal Ini Kepada Put Ji Jelas Dibalik Kesemuanya Itu Pasti Ada Alasan Lain Berpikir Begitu Maka Ujarnya Sebagai Seorang Yang Berbakti Kau Harus Patuh Pada Ajaran Dan Perkataan Orang Tua Begitu Pula Terhadap Suhu Maupun Sucow Kalau Memang Sucow Sudah Berpesan Begitu Lebih Baik Untuk Sementara Waktu Jangan Kembali Ke Gunung Lalu Kau Hendak Kemana Sekarang Sucow Suruh Aku Pergi Ke Sio Lim Si Dan Menjumpai Seorang Hwasyu Hanya Saja Urusan Ini Tanda Ada Kesulitan Yang Susah Diutarakan Maka Katanya Sambil Tertawa Apakah Sucow Suruh Kau Jangan Menceritakan Kejadian Ini Kepada Siapapun Melihat Lan Giyok Manggut Manggut Dia Pun Berkata Lagi Kalau Begitu Tidak Terkecuali Terhadap Diriku Sebagai Seorang Pesilat Kau Memang Pantas Berkelana Dalam Dunia Persilatan Untuk Melatih Diri Dengan Kepandayanmu Sekarang Aku Jadi Lebih Lega Bila Kau Akan Berkunjung Ke Sio Lim Si Kalau Begitu Berangkatlah Terima Kasih Banyak Atas Petunjuk Susyok Chou Lan Giyok Menjura Memberi Hormat Baru Saja Akan Berpamitan Tiba Tiba Busy Tojin Berseru Lagi Tunggu Sebentar Anak Keng Susyok Chou Ada Perintah Apa Lagi Setelah Berpikir Beberapa Saat Ujar Busy Tojin Tahun ini kau telah menginjak usia 16 tahun Aku rasa ada beberapa persoalan yang sudah sepantasnya kau ketahui Apakah masalah yang menyangkut diriku tanya Lan Giyokeng dengan perasaan tercekat Masalah besar yang menyangkut perguruan kita Walaupun Butong Pei dan Xiaolin Pei dipandang orang sebagai tonggak ilmu silat di dunia persilatan Namun selama belasan tahun terakhir ada begitu banyak tokoh penting dalam perguruan yang dibunuh orang secara aneh dan membingungkan Hingga kini belum ada satu kasus pembunuhan pun yang berhasil dibongkar Haaah, ada kejadian seperti ini Pernah mendengar seseorang yang bernama Hoki Bu Lan Giyokeng menggeleng Siapakah dia tanyanya Dia adalah murid preman dari perguruan kita 20 tahun berselang bersama Bo Ciong Long Mereka berdua disebut pendekar-pendekar Butong Pei Kalau Bo Ciong Long disebut orang sebagai Tiong Ciu Tai Hiap Maka Hoki Bu disebut orang sebagai Ciu Tai Hiap Orang itu bukan lain adalah guru preman ayah angkatmu Aneh, kenapa Gihu belum pernah menyinggung masalah ini denganku? Hoki Bu merupakan orang pertama yang mati terbunuh pada 16 tahun berselang Karena peristiwa ini menyangkut urusan besar partai Maka selama 16 tahun hanya dilakukan pelacakan secara diam-diam Tidak pernah diumumkan secara luas Mungkin saja Gihumu tidak menceritakan hal ini lantaran usiamu masih kecil Mungkin dia baru akan bercerita setelah kau menginjak dewasa nanti Ternyata walaupun Bu Si Tojen belum mengetahui asal usulan Giyokeng yang sebenarnya Namun dari perintah Bu Siang Chinjin yang menyuruhnya turun gunung secara rahasia Kemudian dari peristiwa Siang Go Nyo yang berusaha menculiknya Dia tahu kalau dibalik kesemuanya itu pasti terdapat hal yang penuh kemisteriusan Oleh sebab itulah dia putuskan untuk memberitahukan rahasia ini kepadanya Dalam terkejut bercampur herannya kembali Lan Giyokeng berpikir Ternyata aku masih memiliki seorang sucau dari golongan preman Dia tewas pada 16 tahun berselang Bukankah aku pun lahir pada tahun itu? Cepat tanyanya Kalau dibilang Hotai Hiyap adalah orang pertama yang dibunuh Lalu sepanjang masa ini apakah ada orang lain yang mati terbunuh juga? Siapa yang terbunuh lagi? Bu Si Tojen menghela nafas panjang Putri Tunggal Hoki Bu serta seorang muridnya juga tewas Dibunuh orang Sebagaimana diketahui Kengking si salah terbunuh di tangan Putji Sedang Ho Giok yang tewas karena bunuh diri Sebetulnya Bu Si Tojen mengetahui akan hal ini Tapi berhubung masalahnya belum jelas Apakah Kengking si seorang pengkhianat? Atau karena mati dibunuh pengkhianat? Atau Putji yang terjebak siasat musuh Terpaksa untuk sementara waktu Bu Si Tojen tetap merahasiakannya Kembali Lan Giyokeng tertegun Murid Hotai Hiyap? Bukankah dia adalah saudara seperguruan ayah angkatku? Kenapa Gihu tidak pernah menyinggung masalah ini? Peristiwa ini merupakan kejadian yang amat memilukan hati ayah angkatmu Selama 16 tahun terakhir dia memang selalu berusaha menghindari pembicaraan tentang masalah ini Lantas supek yang terbunuh itu Tanda petik Dia bukan supekmu Melainkan susyokmu Hotai Hiyap mempunyai dua orang murid Gihumu adalah murid pertama Sedang murid kedua yang terbunuh bernama Kengking si Dia dari marga Kengserulan Giyokeng terperanjat Kau pernah mendengar nama orang ini? Apa yang tidak beres? Oh tidak Aku hanya kurang jelas mendengarnya tadi Jadi Bertanya kembali Oh iya Apakah Kengsusyok meninggal dalam usia yang sangat muda? Benar, sewaktu meninggal dia baru berusia 20-an tahun dan belum menikah Perlu diketahui, walaupun dia pernah mendengar juga tentang kaburnya Kengking si bersama Ho Giokyan Namun berhubung masalah ini menyangkut masalah moral Maka dia segan untuk menceritakan kepada kaum Bo Ampue Diam-diam Lan Giokeng menghembuskan napas lega Pikirnya, tampaknya aku kelewat banyak curiga Tapi mengapa tanpa hujan tanpa angin perempuan siluman itu memanggilku sebagai Kenggyokeng? Terdengar Bu Si To Jin berkata lebih jauh Masih ada seorang tokoh penting lagi yang tewas pada hari itu Dia adalah ketua para Tiang Lo perguruan kita, Bu Kek To Tiang Secara ringkas dia pun menceritakan semua kejadian dimulai dari Bu Kek Tiang Lo mati terbunuh Sampai murid pertama Bu Siang Chinjin, Petkot yang dicelakai orang Kisah ini justru dia bercerita lebih banyak ketimbang urusan yang menyangkut Kengking si dan Ho Giokyan Tapi bagi Lan Giokeng, entah mengapa dia justru berharap dapat mendengar lebih banyak kejadian yang menyangkut Kengksusoknya Tapi Bu Si To Jin sama sekali tidak memenuhi harapannya Terakhir dia hanya berkata, aku sengaja menceritakan semua rahasia ini dengan harapan agar kau lebih waspada dan hati-hati Karena perguruan kita sedang berhadapan dengan seorang musuh yang sangat lihai Orang itu bagaikan manusia tanpa wujud yang tidak diketahui sedang bersembunyi di mana Berbicara sampai di situ, dia pun berpisah dengan Lan Giokeng Mengawasi bayangan punggung Susok Chowenya yang menjauh Tiba-tiba sekilas perasaan bimbang melintas dalam benaknya